Lin Feng dengan cermat memeriksa Kuali di depannya. Tiga kaki, bagian atas runcing, benar-benar hitam dan pola terukir samar di tubuh. Hanya saja saat itu Kuali tertutup debu dan kotoran, jelas sudah lama tidak digunakan. Lin Feng menuangkan mana. Kuali tidak bereaksi apapun. Dia memasukkan beberapa bahan, namun tetap tidak ada gerakan. Ini benar-benar aneh. Lin Feng menggaruk kepalanya. Pantas saja Kuali ini terlihat sangat tua dan tidak ada tanda-tanda akan digunakan dalam waktu yang lama. Itu sepenuhnya tampak seperti potongan tanpa spiritualitas. Tapi Lin Feng tidak berencana untuk menebak-nebak keberuntungan Suyi. Dia masuk ke dalam sistem, membuka daftar inventaris dan memeriksa setiap item satu per satu. Pola aneh pada tubuh tungku dapat digunakan sebagai tanda identifikasi penting. Kerja keras terbayar. Lin Feng menemukan Kuali di hampir bagian bawah daftar inventaris. Karakteristiknya sangat mirip dengan yang ada di tangannya. Ethereal Heart Cauldron, dibuat menggunakan besi meteorik langit. Itu menciptakan api jantung dengan sendirinya, menambahkan daya tembak yang kuat dan dengan demikian dapat sangat meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia. Poin perdagangan yang dibutuhkan, 3.000. Lin Feng menamparkan dahinya dan berharap bisa segera pergi ke kamar sebelah untuk memeluk dan mencium Suyi. 3.000 poin perdagangan, bahkan jika kamu menjualnya, kamu tidak dapat mengumpulkan begitu banyak poin perdagangan. Dari permulaan sistem sampai sekarang, bahkan termasuk hadiah pemula, jumlah total poin perdagangan yang telah dikumpulkan dan diperoleh Lin Feng hanya 2.800 poin. 700 poin perdagangan yang dimiliki Lin Feng saat ini hanya cukup untuk membeli kaki kuali jantung Ethereal ini. Tidak buruk? Tidak buruk sama sekali. Lin Feng berseri-seri dengan gembira, tetapi kemudian memiliki keraguan di dalam hatinya. Karena kuali ini sangat bagus, mengapa tidak ada yang menemukannya? Mungkin satu atau dua orang mungkin tidak dapat melihat nilai di balik kuali, tetapi bagaimana mungkin setiap orang yang menyentuhnya kehilangan nilainya? Membawa keraguan ini, Lin Feng dengan cermat memeriksa data Ethereal Heart Cauldron. Dia melihat teks di dalamnya, hanya tujuh api primordial besar yang dapat menggunakan penggunaan Ethereal Heart Cauldron hingga batasnya. Lin Feng mengedipkan matanya dan dia merasa sedikit pahit di mulutnya. Dia akhirnya mengerti mengapa orang lain tidak dapat menemukan nilai dari kuali ini. Tujuh api sejati yang besar, puncak dari semua api di dunia ini. Setiap jenis dapat meningkatkan kekuatannya tanpa batas. Mereka sangat kuat tanpa akhir dengan kekuatan apokaliptik, bagaimana bisa bara mereka semudah itu didapat. Lin Feng memijat pelipisnya yang berdenyut di kedua sisi dan berkata pada dirinya sendiri untuk tenang. Kata demi kata, dia merenungkan informasi dari Ethereal Heart Cauldron. Lakukan hingga batasnya, dengan kata lain, api spiritual pada tingkat yang sedikit lebih rendah dari tujuh api besar yang sebenarnya juga dapat membuat kuali ini bekerja, tetapi mereka tidak dapat mengerahkan efeknya hingga batasnya. Lin Feng memikirkannya sedikit, semakin tinggi tingkat api spiritual, semakin berbeda efeknya. Jika tingkat api spiritual terlalu rendah, itu tidak akan mampu menggerakkan kuali ini. Berpikir di baris ini, hati Lin Feng tenang. Acala Nata Inferno diakui sebagai api spiritual tingkat tinggi yang kedua setelah tujuh nyala api sejati yang besar. Lin Feng segera meletakkan formasi arhat 24 surga dan kemudian menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya. Dia membentuk Acala Nata Inferno dengan tiga arhat yang menyala-nyala sebagai intinya. Sebuah bara kecil berwarna putih susu mendarat di kuali jantung etiril dan perubahan seketika terjadi pada kuali. Seolah-olah raksasa yang tertidur akhirnya terbangun. Di sekitar Acala Nata Inferno yang berwarna putih susu, lingkaran api merah menyala di sekitarnya. Itu berkedip-kedip seolah-olah itu adalah jantung yang berdetak kencang. Setelah detak jantung ini, tanda merah menyala muncul di dinding bagian dalam kuali. Pada saat ini, kuali jantung etiril yang awalnya hanya seukuran telapak tangan tumbuh dengan cepat menjadi lebih besar. Hanya sampai mencapai ketinggian 2 meter dan diameternya juga hampir 2 meter barulah ia berhenti dan dengan kokoh mendarat di tanah. Fluktuasi mana yang mencengangkan terpancar dari dalamnya. Lin Feng tersenyum, api merah-merah seperti hati itu seharusnya yang disebut nyala hati. Hem, sungguh luar biasa. Kekuatan pembakaran dalam nyala api tidak jauh berbeda bahkan tidak dibandingkan dengan acalanata inferno. Dengan para pembudidaya mahir dalam alkimia, teknik tau yang mereka latih biasanya semuanya teknik tau kelas api. Mereka perlu menggunakan api mana mereka sendiri untuk mengubahnya menjadi api alkimia untuk membuat pil. Lin Feng mempraktikan seni acalanata sehingga dia memiliki api alkimia mana, tetapi sebelum saat ini dia belum pernah membuat pil sebelumnya sehingga dia agak gugup di dalam hatinya. Menempatkan bahan yang diperlukan untuk membuat tunderous eko eliksir di kuali, Lin Feng mulai dengan hati-hati mengontrol nyala alkimia. Terkadang kamu harus mengakui bahwa mempelajari sesuatu memang sangat bergantung pada bakat seseorang. Lin Feng bekerja sampai mati dan bermain-main selama setengah hari. Pada akhirnya ketika dia membuka tungku untuk mengambil obat mujarab, apa yang muncul di hadapannya hanyalah setumpuk arang. Apakah apinya terlalu kuat? Atau apakah bahannya tidak cocok kan? Lin Feng meraih kepalanya dengan susah payah. Bahannya masih sangat melimpah, tapi dia juga tidak bisa berlatih seperti itu. Setelah mengerutkan alisnya dan berpikir sejenak, bola lampu tiba-tiba menyala di kepalanya. Kalian semua datang ke kamarku, bawa senior besar kalian bersama kalian. Lin Feng dengan tenang mengirimkan suaranya ke Zhu Yi dan teman-temannya di sebelah. Setelah itu, dia duduk bersila, diam-diam menunggu kedatangan murid-muridnya. Xiao Budian membuka pintu dan masuk lebih dulu. Dia memandang Lin Feng dengan tanda tanya di seluruh dahinya bersama dengan kuali jantung etiril di kamar Lin Feng yang akan menusuk langit-langit. Di belakangnya, satu di depan dan satu di belakang, Zhu Yi dan Wang Lin membawa tandu dan berjalan ke kamar. Xiao Yan sedang berbaring di atas tandu, wajahnya pucat tapi suasana hatinya cukup baik. Salam, guru. Keempat orang itu berkata bersama. Selain Xiao Yan yang sedang berbaring dan tidak bergerak, tiga orang lainnya membungkuk dan memberi hormat padanya. Lin Feng dengan ringan menganggupkan kepalanya dan kemudian berkata, kalian semua melihat kuali ini di sini. Keempat siswa itu menganggupkan kepala. Zhu Yi bertanya, guru, apakah ini kuali dari alun-alun kota sebelumnya? Lin Feng tersenyum tipis, nama kuali ini adalah kuali jantung etiril. Sayang sekali sebelumnya itu adalah mutiara cerah yang tertutup debu. Sekarang aku telah mengaktifkannya kembali dan membiarkannya menunjukkan bentuk aslinya. Zhu Yi mendecahkan lidahnya dengan heran, ini benar-benar barang yang menakjubkan. Di samping, Xiao Budian bertanya, guru, kamu memanggil kami untuk melihat kuali ini. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak sama sekali, alasan aku memanggil kalian adalah untuk menguji kalian. Uji kami. Keempat siswa itu saling memandang. Di atas tandu, Xiao Yan berkata dengan lembut, ujian apa yang ada di sana, tolong instruksikan kami, guru. Lin Feng menunjuk ke etiril hard cauldron dan berkata dengan santai, untuk menyembuhkan luka Xiao Yan, saat ini aku membuat sejenis obat mujarab, tapi aku sengaja membuat kesalahan di beberapa tempat. Membuatnya seperti sekarang, pasti akan gagal. Saat ini aku akan menguji kalian untuk melihat apakah kalian memiliki semangat atau bakat untuk alkimia dan apakah kalian dapat memilih kesalahan yang sengaja aku tinggalkan. Lin Feng berkata dengan wajah poker dan menyerahkan formula untuk tunderous eco elixir kepada mereka. Dia juga dengan serius menjelaskan fungsi dari kuali jantung etiril. Apakah aku terlalu tidak tahu malu? Aku pikir aku hanya rata-rata. Pikiran berubah dalam pikiran Lin Feng, tetapi wajahnya masih memiliki penampilan yang suci. Dia berkata dengan ringan, kalian bisa berdiskusi di antara kalian sendiri, aku mendengarkan di samping. Aku akan tahu di dalam hati siapapun yang mengajukan ide yang benar. Keempat siswa itu bertukar tatapan dan kemudian berkumpul di samping tandu Xiao Yan. Mereka mulai berdiskusi dengan kepala saling bersentuhan. Lin Feng diam-diam mengangkat telinganya mendengarkan isi diskusi mereka dan kemudian membandingkannya dengan pandangannya sendiri. Dia mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Dia harus mengatakan bahwa penilaian sistem itu sangat akurat. Di antara empat siswa, Xiao Yan adalah yang tercepat dalam memahami alkimia dan memiliki pemahaman terdalam. Sehubungan dengan kesalahan dalam prosedur alkimia asli Lin Feng, Xiao Yan menemukan mereka yang tercepat dan dia juga menemukan paling banyak. Apakah akurat atau tidak, itu masih harus diverifikasi. Pada akhirnya, tiga siswa lainnya pun memilih Xiao Yan untuk membuat rangkuman. Ramuan tulang langit tidak dapat ditempatkan seluruhnya ke dalam kuali untuk dimurnikan, itu harus ditumbuk terlebih dahulu menjadi bubuk. Frost Dew dan Jadefire posforus hair perlu dicampur bersama terlebih dahulu sebelum dilemparkan ke dalam kuali untuk disuling, mereka tidak bisa dibuang secara terpisah. Xiao Yan menyimpulkan, pada akhirnya, setelah ragu-ragu sejenak dia melanjutkan berkata, Juga, aku pikir waktu untuk membuka tungku harus dipersingkat satu jam, tetapi aku tidak yakin tentang hal ini. Sikap Lin Feng tenang dan tenang. Setelah mendengarkan Xiao Yan selesai berbicara semuanya, dia mengangkat kepalanya bertanya kepada tiga siswa lainnya, Apakah kalian masih memiliki hal lain untuk ditambahkan? Tiga siswa lainnya menggelengkan kepala sehingga Lin Feng tersenyum berkata, Kamu yakin bahwa kamu sudah selesai berbicara, dan tidak akan menerapkan perubahan lain? Xiao Yan menggigit giginya, aku sudah selesai, Tuan. Lin Feng berdiri dan berkata sambil tersenyum, aku tidak akan berkomentar, kita akan membiarkan kenyataan berbicara sendiri. Aku akan menggunakan metode kamu untuk membuat kumpulan ramuan ini dan melihat apa hasilnya pada akhirnya. Selesai berbicara, dia melakukan apa yang dikatakan Xiao Yan, mengolah bahan-bahan dan mulai membuat ramuan. Lin Feng mengendalikan api tungku, keempat murid juga mengawasi Kuali. Xiao Yan sangat gugup dan telapak tangannya bahkan mulai berkeringat sedikit. Kempat orang itu tidak tahu bahwa Lin Feng sebenarnya lebih gugup daripada mereka. Dia menatap cemas ke arah Kuali, ya anak kecil, sebaiknya kamu benar. Dalam Ethereal Heart Cauldron, Acalanata Inferno dan Heart Cauldron's Heart menyala bersama. Lin Feng dengan hati-hati mengendalikan kekuatan api. Ketika waktunya tiba, dia menarik mana dan menarik Acalanata Inferno. Dengan lenyapnya Acalanata Inferno, nyala api jantung Kuali jantung juga langsung padam dengannya. Membuka Kuali jantung, aroma cendana langsung menyapa lubang hidung. Cahaya Buddha kemasan melonjak dari tungku dan di dalam abu-tungku abu-abu diam-diam meletakkan delapan ramuan merah utuh seukuran mata naga. Di dalam ruangan, tuan dan murid menghirup udara bersama. Hanya bau dari wewangian obat membuat seluruh tubuh mereka terasa sehat. Xiao Yan menghirup aroma obat. Itu dibungkus oleh mana dan energi spiritualnya sendiri dan kemudian diedarkan di tubuhnya. Di mana dia terluka sebenarnya ada perasaan mati rasa dan luka itu bahkan sepertinya perlahan sembuh. Keberhasilan, Lin Feng menenangkan pikirannya. Kemampuan regeneratif dari gema-gema eliksir memang luar biasa. Ini memiliki efek ajaib dalam menyembuhkan tubuh yang rusak. Itu benar-benar sesuai dengan namanya. Xiao Yan menelan satu tunderous eko eliksir dan dengan rajin mengedarkan mana untuk melarutkan dan membimbing obat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Melihat Xiao Yan secara bertahap mencapai keadaan meditasi dan obat mujarab sudah mulai berpengaruh. Lin Feng menenangkan hatinya. Dia menoleh ke arah Xiao Budian dan bertanya, di mana pedang logam hitam itu diperoleh senior-senior kamu. Bawalah untuk aku lihat. Xiao Budian membawa pedang black metal itu. Lin Feng meraih gagang pedang dan segera merasakan tangannya tenggelam. Lin Feng diam-diam terkejut, terbuat dari apa ini? Ini sebenarnya berat. Yang lebih aneh lagi adalah begitu pedang black metal berada di tangannya, sirkulasi mana Lin Feng mulai melambat. Lin Feng sangat terkejut, itu benar-benar memiliki sesuatu yang istimewa tentang itu. Berpikir sejenak, dia memisahkan sepotong kesadarannya mencoba menyelidiki pedang black metal itu. Apa yang masuk ke matanya adalah kehampaan yang hitam pekat, sunyi dan tidak bersuara tapi cukup untuk membuat hati orang-orang melompat. Ketakutan dan kengerian yang hening tetapi tertinggi memenuhi pikiran Lin Feng seolah-olah dia berada di tingkat api penyucian terendah. Ledakan, visinya benar-benar dipenuhi oleh lautan api berwarna biru ungu. Api iblis biru ungu yang tiba-tiba muncul seperti tiran yang tak tertandingi yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya, melepaskan raungan yang menakutkan. Kekosongan itu robek menjadi pecahan-pecahan. Udara sepertinya bergetar tanpa henti, mengeluarkan suara ledakan yang berderak. Api ungu menyala dengan kuat, berkedip-kedip dengan cahaya biru tua yang tidak menyenangkan. Keinginan yang kuat dipendam di dalamnya, pembantaian tanpa ampun benar-benar menghancurkan keinginan semua kehidupan di sekitarnya. Cahaya biru berkedip-kedip di lautan api, tiga kata cahaya samar-samar muncul dan berdenyut. Pedang maha kuasa yang nevarius, ada sekejap di mana Lin Feng merasa bahkan pikirannya telah benar-benar berhenti. Api iblis ungu meraung dan melonjak ke arahnya, ingin menghancurkan dan melahap tidak hanya kepingan kesadaran ini tetapi juga Lin Feng secara keseluruhan. Lin Feng terkejut dan dia buru-buru menarik kembali pikiran dan mana. Membuka matanya, pedang black metal yang digenggam di tangannya terlihat sangat biasa, seolah pemandangan menakutkan sebelumnya hanyalah ilusi. Api biru ungu, pedang nevarius almiti, api biru ungu. Lin Feng mencari di sistem sejenak dan kemudian tanpa sadar tersentak. Dia memutar kepalanya melihat ke arah Xiaoyan yang masih bermeditasi dan menyerap efek medis dari Tunderous Eco Elixir. Orang kecil ini benar-benar adalah binatang kecil level karakter utama. Api primordial spektral nevarius, digolongkan sebagai salah satu dari tujuh api primordial terbesar di dunia. Itu berasal dari Radiant Evil True Flame di Purgatory dan sangat kuat. Selain terbakar dengan ganas dan tanpa akhir, tujuh api sejati juga memiliki segudang efek magis. Tetapi dalam hal kekuatan penghancur murni, api primordial spektral nevarius bisa disebut raja dari semua api, bahkan enam api besar lainnya yang diperlukan untuk memberinya tempat yang luas. Ini adalah api iblis tertinggi apokaliptik, bahkan hukum alam semesta mewaspadai dan menekannya di tingkat neraka yang paling rendah. Itu tidak bisa dengan mudah muncul di dunia. Lin F.eng menggelengkan kepalanya dan tertawa tak berdaya di dalam hatinya, wah, ini mungkin harta karun Xiaoyan. Itulah mengapa aku mengatakan aku juga ingin membatalkan pernikahan. Ketika Xiaoyan menyerap semua obat dan bangun dari keadaan meditasinya, Lin F.eng menyerahkan pedang nevarius almiti ke Xiaoyan dan memberitahunya informasi tentang api primordial spektral nevarius bersama dengannya. Xiaoyan tercengang karena mendengarkan. Zuyi dan dua lainnya juga membuka mulut mereka lebar-lebar, menatap kosong pada pedang black metal yang terlihat sangat sederhana dan besar di tangan Xiaoyan. Haha, jackpot. Xiaoyan sangat gembira, kegembiraan di hatinya tertulis di seluruh wajahnya. Xiaoyan berteriak, senior besar, senior kedua dan aku berdua ikut campur untuk membeli pil untuk membeli pedang, kami juga mendapat bagian dalam hal itu. Xiaoyan memelototinya, aku akan mengembalikan pilmu besok. Xiaoyan membuat keributan dalam ketidakpuasan, Wang Lin memiliki wajah kekaguman dan cahaya bersinar juga berkedip di mata Zuyi. Di samping, Lin Feng memandang Xiaoyan yang bersemangat tinggi di samping, dia berpikir, sepertinya anak ini benar-benar ada hubungannya dengan api. Raja api, mungkin ini jalan takdirnya. Jika demikian, enam api sejati lainnya. Berpikir di sini, Lin Feng juga meneteskan air liur di dalam hatinya. Dia buru-buru menenangkan diri dan berkata kepada Xiaoyan, Xiaoyan, aku sudah mendengar situasi dari juniormu tentang kamu yang memicu kekuatan pedang sebelumnya. Saat ini sepertinya tingkat kultivasi kamu saat ini belum cukup untuk mengendalikan pedang iblis ini. Wajah Xiaoyan sedih dan dia menganggupkan kepalanya. Itulah kenyataannya, dia harus menerimanya. Lin Feng melanjutkan berkata, ini adalah nasib baikmu, terus bawa pedang ini bersamamu. Anggap saja sebagai pertahanan diri, meskipun jika benar-benar diperlukan jangan gunakan sembarangan. Berhenti sejenak, ekspresi Lin Feng menjadi serius. Api primordial spektral nefarious diperingkat sebagai salah satu dari tujuh kebakaran primordial besar. Kekuatannya yang mendominasi tidak mengenal batas dan sangat dalam, bahkan dapat dianggap sebagai bentuk kehidupan yang memiliki kesadaran diri. Tingkat kultivasi kamu belum mencapai tingkat yang memadai. Dengan mengendalikan nyala api yang sebenarnya secara membabi buta, hasil akhirnya kemungkinan besar bukanlah orang yang mengendalikan nyala api, tetapi nyala api yang mengendalikan orang tersebut, mengubah kamu menjadi budak api yang telah kehilangan kesadaran dirinya. Kamu harus waspada. Xiao Yan menegakkan ekspresinya dan berkata dengan hormat, aku pasti akan waspada, guru. Lin Feng menganggupkan kepalanya dan mengamati kulit Xiao Yan. Meskipun itu masih agak pucat karena kehilangan darah dan ki, semua lukanya sudah sembuh total. Ia hanya harus istirahat selama beberapa hari dan ia bisa segera pulih kembali seperti semula. Efek penyembuhan Tunderous Eko Elixir terhadap cedera tubuh benar-benar sesuai dengan namanya. Cedera Xiao Yan sudah pulih, masalah menyelesaikan misi sampingan juga bisa diajukan. Mendapatkan imbalan untuk ditukar dengan teknik Tao dan kemudian menyelesaikan misi utama. Lin Feng merenung, tetapi bagaimana dia bisa menyelesaikan kedua pencarian sisi dalam waktu yang ditentukan. Apakah dia harus membuat pilihan? Lin Feng memandang empat muridnya yang bermain bersama dan berkeliaran di pedang yang maha kuasa. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Aku ingat bahwa masih ada beberapa penjelasan tentang sistem pemuridan yang belum aku pelajari dengan cermat. Lin Feng buru-buru masuk ke sistem murid. Membaca beberapa penjelasan untuk sistem murid satu per satu, Lin Feng langsung tertawa saat melihat salah satunya. Kapanpun sang guru memiliki tugas di tangan, sang murid melakukan semua pekerjaan kasar. Murid tuan rumah dapat menggantikan tuan rumah untuk menyelesaikan misi sampingan yang dikeluarkan oleh sistem. Batas waktu dan kondisi pencarian tidak berubah. Ketika pencarian berhasil diselesaikan, tuan rumah akan mendapatkan hadiah pencarian seperti biasa. Lin Feng mengeluarkan angin mengalir sigil dan berkata sambil tersenyum ke arah Xiao Yan, Zui dan Xiao Budian. Meskipun kalian sedikit menderita, kalian bertiga melakukannya dengan baik kali ini. Kalian sudah memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, tapi kalian tetap membutuhkan latihan. Aku kebetulan punya sesuatu untuk kalian lakukan, anggap saja itu sebagai pelatihan. Lin Feng menyerahkan sigil angin yang mengalir kepada Zui. Sigil angin yang mengalir ini dapat membuat kalian mengendarai angin. 5.000 km barat dari sini ada Pegunungan Hengduan yang luar biasa. Di kaki bukit timur Pegunungan ada badan air yang disebut Laut Badai. Ada sigil elemen petir yang merupakan pasangan dengan sigil angin mengalir. Aku menemukan bahwa elemen petir sigil tepat di Laut Badai di Pegunungan yang berpotongan besar. Lin Feng memandang Xiao Yan, Zui dan Xiao Budian, kalian bertiga pergi bersama dan mengambil elemen petir sigil. Jaga satu sama lain di jalan dan waspada. Jika kalian tidak dapat menemukan sigil, jangan merasa sedih, jaga keselamatan kamu. Xiao Yan dan dua lainnya saling memandang, cahaya kegembiraan terungkap di semua mata mereka. Sebelumnya ketika Lin Feng tidak ada dan mereka mengambil kebebasan meninggalkan gunung Heng Yue dan pergi ke kota Chuzo, mereka sangat menderita. Tapi anak muda selalu bersemangat. Penderitaan sekali saja tidak cukup untuk menghilangkan keberanian dan semangat keberanian mereka. Sebaliknya ketiga siswa itu semuanya dipenuhi dengan kekuatan, bertekad bahwa kali ini mereka pasti akan berhasil dengan sangat baik. Jalannya mungkin jauh dan mereka tidak memiliki bendera awan hitam, tetapi dengan angin mengalir sigil sebagai transportasi, setidaknya perjalanan tidak akan menjadi masalah. Lin Feng juga masing-masing menyerahkan tas penyimpanan Huikong, Huiku, dan Elder Fulture kepada mereka bertiga. Dengan tas penyimpanan yang membuka ruang tersendiri, mudah bagi Xiao Yan untuk membawa kembali pedang Nefarious Almity. Ketika dia ingin melatih dirinya sendiri, dia bisa bepergian sambil membawa pedang besar. Dan bila sudah tidak ingin membawanya lagi, dia bisa langsung membuangnya ke dalam tas penyimpanan. Karena berada di ruang mandiri, tidak ada beban yang terasa sama sekali sehingga ia tidak perlu terus-terusan membawanya ke sana kemari. Mengirim Xiao Yan dan dua lainnya, Lin Feng berbalik melihat ke arah Wang Lin di sampingnya. Wang Lin juga dengan penuh semangat menatap tuannya. Lin Feng tersenyum, Wang Lin, kamu baru saja masuk di bawah ajaran aku. Untuk periode waktu ini ikuti aku dan pelajari teknik Tao. Saat ini aku juga punya tempat untuk dituju sehingga kamu juga memiliki kesempatan untuk mengasah diri dengan mengikuti aku. Selesai berbicara, Lin Feng melambaikan bendera awan hitam. Dia membungkus dirinya dan Wang Lin dan terbang menuju rawa besar wilayah kuno di timur jauh. Rawa besar wilayah kuno berada di bagian Tenggara Benua. Awalnya itu adalah hutan belantara yang belum berkembang, ribuan kilometer sekitarnya semuanya adalah rawa. Semua jenis monster dan tanaman beracun tersebar di mana-mana. Awan tebal menggelapkan langit rawa dan tidak ada satupun sinar matahari bersinar di atasnya sepanjang tahun. Namun, jejak berbagai pembudidaya secara teratur muncul di tempat semacam ini, mengumpulkan tumbuhan untuk alkimia atau menangkap monster untuk dikendalikan atau disempurnakan. Bagi para pembudidaya, rawa besar di kawasan kuno tidak diragukan lagi adalah rumah harta karun alami yang dikaruniai dewa. Itu benar-benar tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya, mereka yang memiliki keberuntungan bahkan mungkin menemukan kejutan yang tak terduga. Namun, rawa besar di wilayah kuno benar-benar terlalu luas. Begitu banyak orang seperti setetes air di lautan, bahkan ketika ada pertemuan yang jarang terjadi, hal-hal seringkali tetap damai. Bagian dalam rawa dipenuhi dengan racun yang bertahan sepanjang tahun. Itu sudah menetap selama lebih dari 10.000 tahun waktu, sangat mengganggu aliran energi spiritual di sini. Itu seratus kali lebih rumit daripada Black Cloud Earth Palace yang menekan sungai Unholy Blood di bawah tanah. Lupakan tentang tahap pendirian yayasan dan pembudidaya tahap Aorus Core, bahkan jika monster tua tahap jiwa baru lahir masuk, masih akan sangat sulit baginya untuk menemukan jejak orang lain. Justru karena inilah Lin Feng berani sombong ke rawa. Lagi pula, secara tegas, rawa besar di wilayah kuno adalah milik kekaisaran Zhou besar. Lin Feng baru saja mengeluarkan pengurus kedua House of the Marquis of Suanji dan kemudian sekarang menerobos masuk ke halaman belakang mereka. Tanpa topografi khusus rawa besar di kawasan kuno, dia hanya bisa menunggu untuk diburu. Tetapi topografi yang rumit semacam ini tidak diragukan lagi juga sangat meningkatkan kesulitan Lin Feng untuk menemukan pasir galaksi. Mencarinya secara membabi buta tidak berbeda dengan mencari jarum ditumpukan jerami. Sistem tersebut hanya menyebutkan bahwa rawa besar di kawasan purba menghasilkan pasir galaksi, tetapi tidak memiliki lokasi spesifik. Bagaimana aku harus mencarinya? Lin Feng mengendalikan bendera awan hitam dan turun dari langit. Yang terlihat di mata adalah semua rawa dan rawa. Beberapa berdenyut dengan gelembung sementara beberapa terlihat biasa, tetapi sebenarnya lebih berbahaya. Orang yang tidak curiga yang menginjakan kaki tidak perlu berpikir untuk kembali lagi. Lin Feng dengan hati-hati mempelajari daerah itu dan mendarat di sebidang tanah yang relatif kering. Dia menatap rawa ribuan kilometer di hadapannya dan juga merasa sedikit khawatir. Ekspresi Wang Lin juga turun, dia bertanya, Guru, bagaimana kita harus mencari pasir galaksi? Aku juga ingin tahu. Lin Feng tertawa tak berdaya di dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia tidak mengungkapkan tanda apapun. Dia berkata dengan tenang dan tenang, mencari pasir galaksi hanyalah masalah kecil. Yang lebih penting tentang perjalanan ini adalah melatih kamu dengan baik. Lin Feng menoleh sambil menatap Wang Lin. Dia berkata perlahan, kamu juga harus tahu bahwa kemampuan dan bakat bawaan kamu tidak luar biasa. Wang Lin menunduk. Kata-kata tuannya telah menunjukkan pertimbangan atas harga dirinya. Dia juga tahu bahwa kemampuan bawaannya jauh lebih dari sekadar tidak luar biasa, itu praktis mengerikan, bahkan lebih buruk daripada orang biasa. Itulah mengapa sejak mengikuti ajaran Lin Feng, Wang Lin selalu berlatih dengan sangat rajin. Dengan bantuan mutiara sticks, dia telah mencapai tingkat kesuksesan tertentu, tetapi dibandingkan dengan kecepatan Xiao Yan dan dua lainnya yang hampir memiliki tampilan baru setiap hari, peningkatannya sebenarnya cukup kecil untuk dapat diabaikan. Menjadi saudara magang dengan ketiga monster ini, tekanan Wang Lin bahkan lebih besar daripada saat dia berada di sekolah Gunung Heng. Bahkan dengan pikirannya yang teguh, kepercayaan dirinya mendapat pukulan besar. Dia hanya bisa bekerja lebih keras. Lin Feng berkata, justru karena inilah aku ingin kamu menerima lebih banyak pemolesan dan pelatihan. Kamu memiliki potensi yang sangat bagus. Kamu adalah sepotong batu giyok yang bagus, tetapi kamu membutuhkan lebih banyak pemolesan daripada orang kebanyakan agar dapat membuat kamu bersinar dengan kemegahan yang luar biasa. Mungkin semua pemolesan ini akan membuatmu sangat menderita. Lin Feng mengucapkan kata demi kata, tapi aku yakin kamu akan melakukannya akhirnya berhasil. Hati Wang Lin menghangat dan dia menganggupkan kepalanya, aku pasti akan bekerja keras, aku tidak akan mengecewakan harapan guru. Lin Feng menganggup puas, dia menunjuk ke rawa tak berujung di depan mereka, rawa besar di wilayah kuno ini adalah lokasi latihan pertama kamu. Tak ayal mencari pasir galaksi di sini memang diliputi kesulitan, namun kamu harus ingat bahwa pasir galaksi hanyalah tujuan insidental. Kuncinya adalah kamu harus belajar dari pengalaman dan mengasah diri sendiri. Tiga saudara laki-laki magangmu yang lain sudah lama bersamaku. Mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri, jadi aku biarkan mereka berlatih. Saat ini kekuatan kamu tidak mencukupi, jadi kali ini aku mengikuti di samping kamu untuk melindungi kamu. Lin Feng melanjutkan berkata, pelatihan bukanlah tentang membuat dirimu terbunuh. Jika benar-benar ada bahaya, aku secara alami akan maju, tetapi dalam kasus lain seperti pencarian pasir galaksi dan semua yang lainnya harus ditangani sendiri. Hanya ketika pelatihan dilakukan seperti ini, barulah ada efek yang terlihat. Apakah kamu mengerti? Wang Lin membungkus sambil berkata, aku mengerti, yakinlah guru. Berhasil memperdaya Wang Lin, wajah Lin Feng menunjukkan senyuman senang. Wang Lin saat ini mungkin jauh dari apapun dan dengan demikian mencari pasir galaksi di rawa yang luas ini sebagian besar masih bergantung pada Lin Feng sendiri, tetapi dia percaya bahwa berkah Wang Lin sebanyak delapan orang juga akan sangat membantu. Setidaknya itu tidak akan membiarkan dia kembali dengan tangan kosong, kan? Belum lagi kata-katanya barusan bukan hanya untuk pertunjukan. Dibandingkan dengan tiga lainnya, Wang Lin dibatasi oleh kemampuan bawaannya yang hanya lima. Tahap awal kultifasinya akan sangat sulit. Meskipun dia memiliki keinginan sepuluh untuk menghidupi dirinya sendiri, sebagai tuannya, Lin Feng juga harus secara teratur mendorongnya. Dorongan terus-menerus bermanfaat untuk memperdalam hubungan antara guru dan muridnya dan pada saat yang sama membangun citra mulia Lin Feng di hati muridnya. Dengan demikian, metode pencarian segera menjadi Wang Lin dengan hati-hati mencari jalan di depan selangkah demi selangkah sementara Lin Feng mengikuti di belakang dengan berpura-pura menjadi mendalam. Tapi Lin Feng juga tidak sepenuhnya menganggur. Energi spiritual di rawa mungkin telah kacau, tapi samar-samar dia masih bisa merasakannya dari jarak dekat. Hem, fluktuasi mana ini? Seorang pembudidaya tahap pembentukan yayasan. Saat berjalan, Lin Feng tiba-tiba merasakan fluktuasi mana yang kuat tepat di dekatnya. Setelah melihat monster tua tahap Nas Chen Sol dan pembudidaya tahap Aorus Kor, pembudidaya tahap pembentukan yayasan tidak bisa lagi menarik perhatian Lin Feng. Meskipun dibandingkan dengan mereka, Lin Feng yang saat ini hanya berada di lingkaran besar kesempurnaan tahap kultifasi Ki masih sangat tertinggal dalam hal mana dan itu adalah perbedaan antara sungai dan laut. Tetapi dengan kekuatan Lin Feng saat ini, mayoritas pembudidaya tahap pembentukan yayasan benar-benar tidak terlalu menjadi ancaman baginya. Kecuali jika orang tersebut juga memiliki item sihir atau kartu truf yang kuat. Selain satu kultifator tahap pendirian yayasan, ada juga pasangan di tahapan kultifasi Ki. Diam-diam merasakan sejenak, Lin Feng memiliki ide bagus di dalam hatinya. Dia diam-diam mentransmisikan suaranya ke Wang Lin, Wang Lin, beberapa ratus meter lagi ke depan dan kamu akan bertemu dengan kultifator tahap pembentukan yayasan dan beberapa kultifator tahap kultifasi Ki. Aku tidak akan muncul jika terjadi sesuatu kamu menanganinya sendiri. Berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain juga merupakan salah satu bentuk pelatihan. Setelah mendengar ini, Wang Lin menganggupkan kepalanya. Lin Feng memperlambat kecepatannya dan semakin jauh dari Wang Lin. Miasma sangat berat dirawa dan sangat mempengaruhi penglihatan. Jika Lin Feng tidak menggunakan mana, dengan penyembunyian sistem tidak ada orang yang dapat menemukannya dari jauh. Kedua belah pihak sudah sangat dekat. Kabut menyebar dan menampakkan sosok empat orang. Yang Wiang pertama menarik perhatian Lin Feng adalah pria parubaya berjubah linen di antara mereka karena dia adalah kultifator tahap pendirian yayasan yang dirasakan Lin Feng sebelumnya. Orang ini tinggi dan kurus, dia praktis seperti tiang bambu yang menopang jubah linen. Selain itu, ada juga dua pemuda yang mengenakan seragam ketat dan mereka berdua memiliki tingkat kultifasi tahap kultifasi Ki. Mereka berdua dan pria parubaya berjubah linen itu berkumpul di sekitar seorang pemuda berpakaian bagus. Pemuda berpakaian bagus mungkin hanya memiliki tingkat kultifasi tahap kultifasi Ki, tapi jelas dia adalah pemimpin kelompok. Melihat sikapnya, Lin Feng tahu bahwa anak ini adalah generasi kedua dari keluarga bangsawan. Pria parubaya berjubah linen seharusnya dikirim oleh keluarganya untuk melindunginya. Saat ini pemuda berpakaian bagus memiliki ekspresi bingung, jika aku tahu sebelumnya bahwa rawa besar di daerah kuno begitu membosankan, aku tidak akan masuk. Salah satu pengikut di belakangnya tersenyum menciumnya, Tuan muda, alasan kami datang kali ini terutama untuk mendapatkan pahala. Pemuda berpakaian bagus berkata dengan tidak sabar, aku tahu, apakah aku perlu kamu memberi tahu aku. 3000 elite divine martial soldiers datang untuk menangkap pemberontak. Begitu banyak orang untuk membagi pahala tetapi hanya ada begitu banyak pemberontak. Berapa banyak yang bisa aku dapatkan? 3000 tentara bela diri ilahi, menangkap pemberontak. Lin Feng yang tersembunyi jauh mendengar percakapan mereka dan sebuah pikiran muncul di benaknya, sepertinya ada orang yang melawan aturan dinasti Zhou besar, dan setelah mereka gagal mereka melarikan diri ke rawa besar di daerah kuno, berharap untuk menggunakan pertahanan alami dari rawa untuk menghindari pengejar mereka. Wajah kurus pria parubaya berjubah linen menampakkan senyuman tipis, Tuan Muda Sue, mungkin ada banyak orang yang telah masuk saat ini, tetapi daerah rawa besar di wilayah kuno pada dasarnya terbatas. Jumlah orang yang bisa mendapatkan keuntungan bagaimanapun juga adalah minoritas. Terhadap pria parubaya berjubah linen, pemuda berpakaian halus Sue Chow masih mempertahankan rasa hormat. Dia menganggupkan kepalanya, Matau berbicara tentang kebenaran. Matauis melanjutkan, selain itu ada juga keluarga dan anak-anak mereka yang mengikuti para pemberontak kerawa besar di daerah kuno kali ini. Orang-orang ini sangat mudah ditangkap, mereka hampir mendapatkan jasa gratis. Sue Chow merasa disegarkan kembali, tepat sekali. Mereka menggunakan mana untuk mengirimkan suara mereka sepanjang waktu, tetapi mereka tidak tahu bahwa semuanya didengar oleh Lin Feng yang ada di samping. Hanya setelah menyelesaikan obrolan mereka barulah mereka tertarik untuk pergi ke depan Wang Lin dan melihatnya. Wang Lin menyatukan tinjunya, Nama aku Wang Lin, salam senior. Ki Disciple level 2 saja. Sue Chow memutar matanya dan menoleh bahkan tidak menatap Wang Lin. Matau yang sekurus tiang bambu juga tidak tertarik untuk berbicara. Salah satu pemuda berseragam ketat tersenyum bertanya, Kamu berani masuk ke rawa besar wilayah kuno dengan hanya tingkat kultivasi Ki Cultivator level 2, kamu punya nyali besar. Wang Lin menjawab dengan anggun, Aku datang ke sini untuk berlatih di bawah perintah majikan aku. Aku mencari sesuatu yang disebut pasir galaksi. Pernahkah kamu mendengar tentang item ini sebelumnya? Jika kamu bisa memberi tahu aku, aku akan sangat berterima kasih. Saat dia selesai berbicara, Wang Lin memperhatikan dengan heran bahwa ekspresi dari empat orang di depannya semuanya berubah. Mata mereka menatap lurus ke arahnya. Pemuda berseragam ketat yang menanyainya sebelum melanjutkan bertanya, Kamu mencari pasir galaksi? Melihat ini, Lin Feng yang berada dalam bayang-bayang sedikit mengerutkan alisnya. Wang Lin juga merasa ada yang tidak beres. Dia dengan hati-hati menjawab, Itu benar. Mendengar ini, Pemuda berpakaian bagus Sue Chow melambaikan tangannya. Kalahkan orang ini dulu. Kamu mencari pasir galaksi. Tepat sekali. Setelah mendengar jawaban Wang Lin seperti itu, Sue Chow melambaikan tangannya tanpa keberatan tangkap anak ini dulu. Hati Wang Lin mencelos. Dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lawan ingin menyakitinya setelah hanya mengatakan dua baris. Mungkinkah orang-orang ini juga mencari pasir galaksi? Wang Lin tercengang, Tetapi dia tidak punya waktu luang untuk memikirkannya. Seorang pemuda berseragam ketat di belakang Sue Chow sudah menuju ke arahnya. Dia melepaskan fluktuasi mana tanpa penyembunyian apapun. Bahkan Wang Lin dapat menentukan bahwa ini adalah musuh yang sama sekali tidak dapat dia kalahkan. Ki Disciple Level 8 Sepuluh dari Wang Lin yang berada di Ki Disciple Level 2 bahkan tidak akan cocok untuk kultifator Ki Level 8. Kesenjangan dalam tingkat kultifasi antara kedua pihak sejujurnya terlalu besar. Melihat Lin Feng tidak memiliki gerakan apapun di belakangnya, Wang Lin berpikir apakah guru ingin menguji aku. Wang Lin menenangkan diri dan menatap dengan tenang pemuda berseragam ketat yang berjalan dengan wajah ceroboh. Dia jelas juga tidak berpikir bahwa sedikit kultifator Ki Level 2 dapat menjadi ancaman baginya. Sikap orang ini malah membangkitkan semangat juang dalam hati Wang Lin apakah aku bisa mengalahkannya atau tidak adalah satu hal, memiliki keberanian untuk bertarung adalah hal lain. Berpikir seperti ini, Wang Lin tetap tenang dan diam-diam menyaksikan lawan mendekat. Melihat Wang Lin tampak seolah-olah ketakutan, tercengang dan tidak bergerak sama sekali, pemuda berseragam ketat itu tertawa sambil berkata jika kamu pintar, kamu tidak perlu menderita. Selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meraih udara. Mananya berubah menjadi tangan besar yang tak terlihat, membayangi Wang Lin. Dalam sekejap, udara di sekitar tubuh Wang Lin semuanya tampak membeku, menabrak bersama ke arah Wang Lin dan membuatnya sulit bernapas. Tetapi Wang Lin tidak takut dan malah senang karena dia telah melihat bahwa lawannya sama sekali tidak peduli padanya. Dia bahkan tidak menggunakan mantra apapun dengan genggaman ini, dia hanya menggunakan mana sendiri untuk menangkap Wang Lin. Gerakannya begitu bebas sehingga ada bukaan dan titik lemah di mana-mana di sekujur tubuhnya. Wang Lin diam-diam menarik nafas dalam-dalam tapi tetap tidak bergerak sembarangan. Dia diam-diam menunggu tangan besar musuh yang tak terlihat yang dibentuk oleh mana dan menyaksikannya sudah tiba di depannya. Pemuda berseragam ketat itu lebih mengendurkan pikirannya yang masuk akal. Belum lagi bahwa ia memiliki tahap pendirian Yayasan Matau yang memegang garis di sisinya, bahkan tanpa dia, seorang anak kultifator key level 2 hanya bisa dengan patuh tunduk di hadapannya. Tetapi tepat pada saat itu ketika sikapnya paling santai dan ceroboh, Wang Lin tiba-tiba bergerak. Tepat ketika tangan mana raksasa hendak menangkapnya, Wang Lin tiba-tiba melangkah maju dan mengulurkan tangannya. Tangan kiri Wang Lin membentuk tanda mantra sementara jari telunjuk kanannya menunjuk, diarahkan langsung ke pemuda berseragam ketat. Pemuda berseragam ketat itu tercengang dan dia melihat sepotong udara hitam yang sangat tipis keluar dari jari telunjuk kanan Wang Lin, meluruskan menjadi seutas benang dan menembak ke arahnya. Benang hitam ini seperti pisau yang memotong tahu, dengan mudah menembus tangan raksasa yang tak terlihat yang dibentuk oleh mana pemuda berseragam ketat. Mana yang terkondensasi tidak menyebabkan halangan apapun pada benang hitam dan membiarkan benang hitam lewat tanpa ada perlawanan. Pada saat pemuda berseragam ketat itu sedikit linglung, benang hitam ini telah tiba di depannya. Melihat ini, Lin Feng yang berada di belakang segera mulai tertawa tanpa suara. Alasan dia sengaja tidak muncul memang karena dia ingin mengamati penampilan Wang Lin secara keseluruhan saat menemui masalah. Hasilnya membuat Lin Feng sangat senang. Pihak lawan tiba-tiba berubah menjadi bermusuhan dan Wang Lin terkejut tetapi tidak panik. Menghadapi lawan yang jauh lebih kuat dari dirinya, dia dengan tenang memanfaatkan kesempatan itu dan tiba-tiba menyerang tepat ketika musuh paling tidak waspada. Finger of Stix, sebuah skill yang berasal dari River Stix Nirvana Mantra adalah skill yang telah diberikan Lin Feng kepada Wang Lin sebelumnya, yang kemudian dipraktikan dengan tekun. Menunjuk dengan jarinya, mana yang bercampur dengan aura air primordial sungai Stix terkondensasi menjadi benang yang hampir mampu menghancurkan apapun. Mana kultifator key level 8 lawan mungkin jauh lebih unggul daripada Wang Lin, tetapi air primordial sungai Stix melakukan efek khususnya untuk memurnikan mana orang lain dan langsung menembus mana tangan raksasa lawan. Melihat wajah tertegun pemuda berseragam ketat itu, hati Wang Lin bergetar. Meskipun reaksinya tenang, ini adalah pertama kalinya dia bertengkar dengan seseorang. Memikirkan kesimpulan akhir bahwa dia mungkin bisa membunuh orang ini, Wang Lin mau tidak mau sedikit ragu. Dengan sedikit keraguan ini, benang hitam yang dibentuk oleh mana dari jari Stix langsung bergetar dan kehilangan stabilitas. Lin Feng mengerutkan dahinya dan sedikit mengutup di dalam hatinya. Saat berada di kelompok lawan, alis taoisma bergetar dan dia menenangkan hatinya. Benar saja, benang hitam sedikit bergetar dan kecepatannya sedikit melambat. Pemuda berseragam ketat telah bereaksi dan baru saja menundukkan kepalanya, menghindari jari Stix dari Wang Lin. Sue Chow dan pengikutnya yang lain linglung sejenak dan wajah mereka menunjukkan ekspresi ketertarikan. Terbukti, mereka juga tidak berpikir bahwa pemuda berseragam ketat itu hampir gagal. Tatapan taoisma tertuju pada Wang Lin. Dia setelah semua pembudidaya tahap pembentukan yayasan, kepekaannya terhadap fluktuasi mana jauh lebih unggul daripada pembudidaya tahap pembudidayaki. Meskipun pada awalnya dia juga tidak berpikir bahwa Wang Lin memiliki nyali untuk dilawan, tetapi ketika Wang Lin bergerak, dia sudah merasakannya. Matau juga tidak berpikir bahwa mantra jari Stix Wang Lin benar-benar akan mendominasi. Tidak peduli betapa cerobohnya pemuda berseragam ketat itu, pada akhirnya ia memiliki level kultivasi ki-kultivator level 8. Dia jauh lebih kuat dari Wang Lin, yang akan mengira bahwa pertahanannya akan langsung dipatahkan oleh Wang Lin. Perbedaan level antara kedua orang itu terlalu besar. Selain kecerobohan pemuda berseragam ketat, kehalusan dan dominasi mantra Wang Lin juga merupakan faktor penting dalam membuat skenario seperti itu. Matau mulai tertarik pada Wang Lin. Di sisi lain, Lin Feng menghela nafas dan berpikir meskipun dia ditakdirkan untuk menjadi karakter utama yang menentukan, ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan seseorang. Tidak mungkin baginya untuk menjadi berdarah dingin seperti mesin. Meskipun dia menghindari finger of sticks milik Wang Lin, pemuda berseragam ketat itu masih merasa malu. Seluruh wajahnya langsung memerah dan dia memelototi Wang Lin. Dia benar-benar marah oleh Wang Lin. Pemuda berseragam ketat bertepuk tangan. Kabut di udara dengan cepat berkumpul ke arahnya, berubah menjadi naga air buas di depan dadanya dan kemudian mencakar ke arah Wang Lin. Saat itu Wang Lin juga menyesal di dalam hatinya. Keragu-raguannya yang sesaat telah mengakibatkan dia tidak memukuli ular itu sampai mati, dan sekarang ular itu akan menggigit kembali. Jangan menunjukkan belas kasihan saat kamu menyerang, jangan serang saat kamu menunjukkan belas kasihan. Jika aku bertarung lagi di masa depan, aku harus menggunakan kekuatan penuh aku, aku benar-benar tidak bisa memberi musuh kesempatan untuk membalas. Wajah Wang Lin gelap dan dia mengambil keputusan. Menghadapi mantra sengit musuh, Wang Lin tidak takut. Tangannya membentuk tanda mantra dan pikirannya berkomunikasi dengan mutiara stiks. Bahkan dengan semua harta di tangan Lin Feng, tidak ada satupun yang bisa menandingi keajaiban mutiara stiks. Dari semua harta karun yang telah dia hubungi, mungkin hanya pedang nevarius maha kuasa yang mampu melawannya. Tapi item ini telah rusak parah dan banyak kekuatannya tidak bisa dilepaskan. Selain itu, dengan level kultivasi Wang Lin saat ini, dia bahkan tidak bisa menggunakan 1 per 10 ribu es dari kekuatan mutiara stiks. Tetapi dia telah memurnikan harta ini menggunakan darahnya dan juga mempraktikkan mantra sungai stiks nirvana. Dia sudah bisa mengontrol mutiara stiks, meskipun dengan beberapa kesulitan. Musuh kebetulan menggunakan mantra kelas air. Air primordial sungai stiks berada di peringkat di antara 6 perairan besar yang sebenarnya, penguasa air. Ia juga tampak marah karena tarikan air saat memamerkan taringnya di depannya. Mengikuti pikiran Wang Lin, mutiara stiks perlahan terbang, memancarkan cahaya kuning pucat di udara. Saat bersentuhan dengan cahaya kuning, naga air itu langsung hancur berantakan. Pemuda berseragam ketat itu tercengang. Sue Chow juga linglung. Melihat Pearl of Stiks lagi, matanya langsung menunjukkan warna keserakahan dan keinginan. Kemunculan Pearl of Stiks secara instan menghancurkan mantra kelas air musuh. Sue Chow mengerutkan dahinya lalu merilekskannya. Matanya menampakkan ekspresi keserakahan. Ma Tao, aku ingin harta itu. Tolong ambilkan untukku, pasti akan ada hadiah yang murah untukmu setelahnya. Ma Tao, yang seperti tiang bambu tipis berukuran Wang Lin dan kemudian melihat mutiara stiks. Aku tidak ingin menindas anak kecil. Tuan Muda Sue, kamu dapat menangkap anak ini sendiri. Aku akan membantu kamu menahan hartanya. Tuan Muda, ini adalah kesempatan sempurna untuk memamerkan keahlian kamu. Mendengar kata-kata Ma Tao, Sue Chow tertawa terbahak-bahak. Dengan kata-katamu, aku bisa tenang. Saat dia selesai berbicara, Sue Chow tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan asap putih, pergi. Asap putih melayang dan terbang menuju Wang Lin. Itu tampak lambat tetapi sebenarnya telah tiba di depan Wang Lin dalam sekejap mata. Wajah Wang Lin tenang dan dia dengan penuh perhatian mengontrol mutiara stiks. Mutiara stiks meledak dengan cahaya. Saat bersentuhan dengan cahaya kuning pucat, asap putih berhenti bergerak maju dan tidak dapat melewati batas yang ditentukan oleh mutiara. Pada saat ini Ma Tao mengeluarkan batuk kering, bangkit. Sebelum suaranya menghilang, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di bawah kaki Wang Lin, bergoyang-goyang dan mengikat Wang Lin. Wang Lin terkejut. Cahaya mistis mutiara stiks bersinar ke arah tanaman merambat lebat di bawah kakinya. Diterangi oleh cahaya stiks, semua tanaman merambat layu secara berurutan. Tapi tanaman merambat baru tanpa henti muncul dari tanah. Tingkat pertumbuhannya bahkan lebih besar dari kecepatan layu dan jumlah tanaman merambat menjadi semakin besar. Melihat mantra Ma Tao mengikat mutiara stiks, Sue Chow merasa puas. Dia tertawa terbahak-bahak, harta karun seperti itu sia-sia di tanganmu. Berikan padaku. Saat dia berbicara, asap putih sekali lagi melonjak menuju mutiara stiks. Wang Lin mengatupkan bibirnya erat-erat. Tangan kirinya membentuk tanda mantra di depan dadanya dan jari telunjuk kanannya menunjuk ke arah asap putih. Benang hitam melesat lurus ke arah asap putih Sue Chow. Sue Chow mencibir, dasar bodoh, kamu benar-benar berpikir kamu sehebat itu. Menyaksikan kekuatan jari stiks Wang Lin dari sebelumnya, Sue Chow sudah lebih waspada. Dia sendiri sudah menjadi kultifator di kimurit level 10. Selain itu, dia tidak akan memberikan kelonggaran apapun kepada Wang Lin dengan serangan ini. Mana finger of sticks mungkin masih bisa memurnikan dan memecah asap putih, tapi asap putihnya sangat kental. Hanya 10-20 persen darinya yang dimurnikan oleh serangan Wang Lin. Wajah Wang Lin sedikit pucat. Untuk kekuatannya saat ini, finger of sticks sangat menuntut. Untuk Wang Lin yang berada di kidis ciple level 2, mananya benar-benar tidak berlimpah. Sue Chow tertawa terbahak-bahak, harta ini milikku sekarang. Sambil berbicara, asap putih akan membungkus mutiara sticks. Pada saat itu, seberkas cahaya buddha kemasan tiba-tiba menyala, melindungi mutiara sticks. Ketika asap putih menyentuh cahaya buddha, ia segera tidak dapat melangkah lebih jauh. Cahaya buddha berubah menjadi pola karakter yang berkilau. Saat berputar, asap tersebut telah menangkis asap putih Sue Chow ke samping dan asap tersebut tidak dapat lagi menjadi ancaman bagi mutiara sticks. Dalam kabut, Lin Feng perlahan keluar darinya. Dia membawa dirinya dengan anggun, mengenakan jubah putih lengan lebar dan pakaian tau. Dia memiliki sikap seorang guru yang bijaksana. Wang Lin langsung menghela nafas lega, Master. Lin Feng mengangguk tidak berbicara. Saat ini, dia merenungkan mantra Little Samsara teknik yang baru saja dia gunakan, meskipun aku memiliki alat penganalisis kemampuan yang memungkinkan aku untuk memahami mantra dalam waktu singkat, jika aku ingin menggunakan mantra dengan terampil aku masih perlu berlatih lebih banyak. Bentuk pelatihan terbaik adalah bertarung dengan orang-orang dalam pertarungan sungguhan. Dengan hanya menggunakannya sekarang aku telah memperoleh pemahaman yang lebih baik. Sambil merenung, Lin Feng memandang ke arah Sue Chow dan teman-temannya. Dia berpikir, aku harus bertanya dengan jelas mengapa mereka menjadi bermusuhan setelah mendengar pasir galaksi. Mungkin mereka tahu lokasi pasir galaksi. Memikirkan ini, Lin Feng bertanya, kalian tahu lokasi pasir galaksi? Tetapi Sue Chow dan teman-temannya tidak menjawab, sebaliknya, mereka semua menatap Lin Feng dan Wang Lin dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Lin Feng bingung di dalam hatinya, apakah aku memakai pakaian yang salah? Tidak ada yang salah, ini adalah pakaian yang tepat. Di sisi lain, Sue Chow tiba-tiba meledak dengan tawa dan tertawa lepas. Dia mencibir berkata, seorang kultifator tahap kultifasi Ki dengan lingkaran kesempurnaan yang besar benar-benar berani memasang sandiwara di depan aku. Benar-benar lucu. Dia menatap Lin Feng dan mendengus dingin berkata, kamu punya semacam harta di tubuhmu yang bisa menyembunyikan tingkat kultifasi kamu sendiri, kan? Jika kamu tidak melakukan apapun, aku masih tidak akan bisa melihat kedalaman kamu, tetapi mantra kamu benar-benar mengkhianati kamu. Ma Tao juga menggelengkan kepalanya sambil tertawa, kamu berpakaian seperti seorang Tao tapi kamu menggunakan mantra Buddha. Begitu campur aduk dan tidak murni, kamu mungkin adalah seorang kultifator yang mengembara. Senyum di wajah kurusnya berangsur-angsur memudar, seorang kultifator pengembara tanpa sekolah atau sekte dan tingkat kultifasi kamu hanya ki murid level 12. Siapa yang memberi kamu nyali untuk berbicara dengan lancang seperti itu? Mendengar ini Lin Feng tidak bisa berkata-kata. Di sampingnya, Wang Lin memandang Sue Chow dan teman-temannya seolah-olah dia sedang melihat sekelompok idiot. Pemuda berseragam ketat yang ceroboh sebelumnya dan hampir gagal kalah dari Wang Lin memelototi Wang Lin sepanjang waktu. Melihat ekspresi Wang Lin saat itu, dia menjadi semakin marah. Dia berkata dengan dingin, orang menyebalkan kecil yang bodoh, ini Tuanmu. Kamu buta raja, menurut kamu pengembara kidis chiple level 12 dapat melindungi kamu. Lihatlah dengan siapa kamu bermain-main. Pemuda berseragam ketat lainnya tersenyum berkata, ini adalah Tuan Muda kita, Sue Chow, putra sah dari klan Sue Kekaisaran Zhou Agung. Tetapi aku bertanya-tanya apakah seorang kultifator liar seperti kamu pernah mendengar tentang kami sebelumnya. Ekspresi Lin Feng tenang dan dia terkekeh, aku hanya pernah mendengar sebelumnya bahwa dinasti Qin besar memiliki empat klan besar. Adapun dinasti Zhou besar, yah, memang ada sejumlah keluarga kultifasi lama sebelumnya. Ada sesuatu yang perlu diperhatikan, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, otoritas kerajaan dinasti Zhou telah terpusat secara luar biasa. Mayoritas yang disebut keluarga tua semuanya telah lenyap. Klan Sue, belum pernah dengar, apakah keluarga pemula yang baru? Ekspresi Sue Chow menjadi dingin, setelah apa yang kamu katakan, jangan berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Di sampingnya, Ma Tao memandang Lin Feng. Dia menggelengkan kepalanya dengan wajah iba, kamu masih berani mengutarakan omong kosong di sini, kamu benar-benar tidak tahu di mana kamu berdiri. Sambil berbicara, dia melepaskan mana yang luas tanpa penyembunyian apapun, sepenuhnya menunjukkan tingkat budidaya tahap pendirian yayasan. Tuan Muda Sue, seperti yang aku katakan, aku tidak ingin menggertak anak kecil. Sedikit bak tahap kultifasi Ki tidak layak untuk aku buang. Ma Tao tersenyum ringan berkata, tapi orang ini begitu sombong, dia mungkin memiliki beberapa kartu di lengan bajunya. Bagaimanapun kamu tidak perlu khawatir, cukup fokus menyerang tanpa ragu-ragu. Jika dia memiliki kartu di lengan bajunya, aku akan mengurusnya. Sue Chow tersenyum dingin, jadi bagaimana jika dia memiliki sesuatu di lengan bajunya? 3.000 elit tentara bela diri dewa dinasti Zhou saat ini semuanya berada di rawa besar di wilayah kuno. Jenderal Xie ada di sekitar sini, apa yang bisa dia lakukan? Orang ini tidak diketahui asalnya. Meskipun dia berpakaian sebagai Taoist, mantranya adalah dari jalur Buddha. Dia sangat mungkin menjadi sisa dari grit tunder celap temple. Sue Chow berkata dengan sinis, menangkap pemberontak yang tersisa juga merupakan sebuah pahala. Berdasarkan hukum dinasti Zhou, semua pemberontak dan mereka yang menolak penangkapan harus dibunuh tanpa pengampunan. Saat dia berbicara, Sue Chow bertepuk tangan dan pedang terbang dari punggungnya. Itu berkilauan dengan cahaya dan berubah menjadi pedang panggung Foundation Establishment. Itu melengkung di udara dan berputar di atas Lin Feng. Sue Chow berkata dengan dingin, berlututlah sekarang dan menyerahlah. Persembahkan bola itu dan aku hanya akan melumpuhkan kekuatan kultivasi kamu dan mengampuni hidup kamu. Kedua erat pemuda berseragam di belakangnya bertukar pandang dan keduanya mulai tertawa. Orang ini berani mengudara di depan Tuan Muda, dia benar-benar idiot. Bahkan jika dia memiliki sesuatu di lengan bajunya, bagaimana dia bisa cocok untuk tahap pendirian Yayasan Matau? Menginjaknya seperti menghancurkan serangga bagi Matau. Bahkan tanpa Matau, dia masih sama saja dengan mati. Tuan Muda masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Mendengar obrolan di sisi lain dan kemudian melihat pedang terbang yang berputar-putar di atas kepalanya, Lin Feng sedikit terdiam sejenak. Dia menyikat lengan bajunya dan memasang tampang acuh-ta'acuh. Aku tidak ingin menindas anak-anak. Kamu adalah tahap kultivasi Ki. Jadi ketika aku bergerak sebelumnya, aku juga hanya menggunakan tingkat tahap kultivasi Ki. Aku tidak menyangka kalau aku akan dipandang rendah oleh kalian anak-anak. Lin Feng sedikit mengangkat matanya dan tatapannya menjadi dingin. Apakah kamu tahu bagaimana kamu akan berakhir menggunakan pedang di depanku? Apakah kamu tahu konsekuensi dari mengacungkan pedang di depanku? Lin Feng berkata dengan lembut. Mendengar ini, Sue Chow terkejut sesaat dan kemudian tidak bisa menahan tawa. Sepertinya kamu sudah gila, Tao. Kamu pikir kamu siapa? Dekat setelah itu dia tersenyum dengan kejam. Sepotong sampah sepertimu tidak ada gunanya tinggal di dunia ini. Karena itu, aku akan mengantar kamu sekarang juga. Saat dia berbicara, dia mengendalikan pedang terbang menuju arah untuk menebang menuju kepala Lin Feng. Tetapi Lin Feng bahkan tidak melihat pedang terbang di atas kepalanya. Sebaliknya, dia melihat Matao yang kurus seperti tiang bambu dan bertanya dengan tenang, tahap pendirian yayasan, kamu memiliki tingkat kultivasi tertinggi dari semua orang di sini. Matao sedikit mengerutkan dahinya, sesat, kamu benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Masih mengatakan omong kosong di sini pada saat seperti ini. Lin Feng terkekeh, lupakan, aku tidak akan menggertak sekelompok anak. Bahkan menggunakan kekuatan panggung Aorus Core akan membuat kalian intimidasi. Sebelum suaranya menghilang, cahaya Buddha yang menyilaukan membubung ke langit, yang secara langsung menjatuhkan pedang Sue Chow yang menebas ke bawah. Sue Chow dan teman-temannya benar-benar tercengang karena mereka lengah. Dan dalam contoh, awan kabut emas menyelimuti sekitar seratus kaki rawa-rawa. Kabut racun yang semula dirawa semuanya lenyap dan bau busuk pun tergantikan oleh gelombang kayu cendana. Dalam kabut tipis, nyanyian Buddha terdengar di samping telinga. Tepatnya formasi 24 Heaven Arhat. Dalam nyanyian Buddha, 24 Arhat emas keluar dari kabut tipis, 24 sosok cahaya setinggi seratus kaki membentuk hutan raksasa, berdiri dalam lingkaran dan mengelilingi Sue Chow dan teman-temannya. Setiap Arhat emas mengungkapkan fluktuasi mana tahap pembentukan yayasan. Mana dari 24 Arhat yang terhubung bersama sebagai satu benar-benar tak terbatas seperti langit dan lautan. Sue Chow dan rekan-rekannya yang dikelilingi oleh barisan agresif semacam ini langsung merasakan tekanan yang tidak dapat diatasi sebesar gunung. Pedang mantra panggung yayasan pendirian Sue Chow terhalang di udara oleh cahaya Buddha. Itu seperti ikan di gurun tidak peduli seberapa banyak ia mengepak-ngepak, ia tidak bisa bergerak. Ini? Bagaimana ini mungkin? Sue Chow dan dua lainnya tercengang dan tidak dapat berbicara. Wajah Tao Isma juga pucat, dia membuka mulutnya dengan susah payah, berkata, Teman Tao, tidak, senior, tolong singkirkan kahlianmu, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman besar saat itu, tak satupun dari mereka yang berpikir sebelumnya bahwa Lin Feng yang tampaknya hanya memiliki tingkat kultifasi lingkaran besar kesempurnaan kultifator Ki benar-benar dapat menggunakan keterampilan yang begitu menakutkan. Bukankah itu kesalahpahaman yang besar? Suara Lin Feng keluar dari Buddha emas. Ringan, halus dan agung. Salah paham. Kalian mencari masalah dengan murid aku dan dengan Sembrono mengangkat senjata di depan aku. Semua fakta ada? Aku tidak salah paham sama sekali. Ma Tao sudah hampir menangis. Dia menggigit giginya. Aku Mau Wu, murid kuil mawar biru di Gunung Evergreen. Mataku gagal mengidentifikasi Met Tai dan dengan demikian menyinggung kamu. Tao aku adalah nenek moyang bunga fin, tolong beri beberapa wajah dan maafkan bagian depan aku sekarang. Melihat pengawalnya Mau Wu benar-benar pergi dan meminta pengampunan Lin Feng, mata Sue Chau langsung berubah merah dan dia meraung marah. Jenderal Xie dan tentara ada di sekitar sini. Mengapa kamu takut padanya? Bahkan dengan menggunakan setiap ons kekuatan yang dia miliki, dia masih tidak dapat memanggil kembali pedang terbangnya. Dia langsung cemas, dia mengeluarkan jimat dari pakaiannya dan buru-buru meluncurkannya ke arah arhat emas. Wajah Mau Wu berubah menjadi hijau dan dia berharap bisa menamparkan playboy itu sampai mati saat ini. Tidak peduli berapa banyak bala bantuan yang ada, jika mereka tidak bisa mengalahkan Lin Feng dan harus mati lebih dulu, pada saat itu tidak akan ada gunanya tidak peduli siapa yang datang. Jimat itu meledak dalam formasi cahaya Buddha, berubah menjadi bola api yang terus-menerus meledak. Bahkan kabut kemasan cahaya Buddha yang mengepul pun terbelah. Api yang menyala-nyalat ke langit dan nyala api tirani menyapu dengan kekuatan untuk membakar langit dan mendidihkan laut. Para arhat emas juga mundur ke belakang. Di bawah serangan api yang berkobar, tubuh mereka yang terbuat dari cahaya bahkan menjadi sedikit tidak stabil, seolah-olah mereka akan hancur kapan saja. Mata Mau Langsung Berbinar, Jimat Aorus Kor. Jimat yang dibuang Sue Chow ini secara mengejutkan adalah Jimat Aorus Kor. Ini secara khusus dibuat oleh sesepuh yang kuat di klannya agar dia melindungi dirinya sendiri. Itu setara dengan serangan seorang kultifator panggung Aorus Kor yang kuat dan merupakan es terakhir Sue Chow. Lawan jalan keluar dan kemudian ketika kita menarik pasukan, bahkan jika dia adalah Aorus Kor atau monster tua jiwa yang baru lahir, itu masih pasti kematian baginya. Wajah Sue Chow memelintir dan dua pengikut di belakangnya semua bergema menanggapi setelah mendengarnya. Melihat Jimat Aorus Kor mengukir jalan, pikiran Mau juga menjadi hidup. Jika dia tidak harus berlutut, tentu saja, dia juga tidak ingin melakukannya. Kedua tangan Mau langsung membentuk tanda mantra. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan benih tanaman. Di bawah stimulasi mana Mau, benih itu dengan cepat bertunas dan tumbuh di udara, berubah menjadi bibit. Daun bibitnya bening dan hijau subur. Itu terlihat sangat murni dan segar, tetapi lingkaran hijau cahaya yang terpancar di sekitar bibit mengungkapkan fluktuasi mana yang menakutkan. Di mana cahaya hijau berlalu, cahaya Buddha kemasan di formasi arhat 24 surga semuanya perlahan lenyap. Awalnya formasi cahaya Buddha sudah agak tidak stabil setelah menahan pemboman dari Jimat Aorus Kor. Sekarang dengan serangan lanjutan Mau, itu menjadi lebih berbahaya. Melihat hal ini, Mau tidak dapat menahan diri untuk berkata sambil tersenyum, Rekan Tao, jika kamu bersedia pergi sekarang, kami akan melupakan semuanya dari sebelumnya. Apa yang kamu katakan? Sue Chow mendengus, seolah-olah, menurutku pendeta Tao ini hanyalah ujung tombak timah yang bersinar seperti perak. Dia terlihat bagus tapi dia tidak berguna, dia hanya mengandalkan formasi yang dia ambil dari dewa yang tahu di mana harus memakai sandiwara. Setelah kita mematahkan formasi ini, aku akan menunjukkan siapa bosnya. Mau tidak peduli dengan kata-katanya. Dia membiarkan Sue Chow berperan sebagai polisi jahat sementara dia berperan sebagai polisi yang baik. Teman Tao, jika kamu tidak berpaling sekarang, Tao muda Sue tidak akan membiarkan semuanya berjalan denganmu. Pada saat itu akan terlambat bagimu untuk menyesal. Tawa kecil Lin Feng bergerak dari dalam cahaya Buddha, siapa yang akan menyesal jika sudah terlambat? Jimat Aorus Core? He he, jadi bagaimana jika itu adalah Jimat Aorus Core? Lin Feng tersenyum berkata, Aku berkata sebelumnya bahwa itu akan menindas kalian jika kamu bahkan menggunakan kekuatan panggung Aorus Core. Selesai berbicara, situasi di formasi arhat 24 surga tiba-tiba berubah. Tiga dari arhat di antara 24 arhat emas tiba-tiba terbakar dengan nyala api. Arhat yang tersisa masing-masing menjaga tiga arhat yang menyala-nyala dalam kelompok tujuh. Mana Buddha murni mereka disuplai tanpa henti ke arhat yang menyala-nyala. Ketiga arhat yang menyala itu melantunkan doa Buddha bersama. Api membubung ke langit, menghubungkan bersama di udara di atas kepala mereka dan berubah menjadi lautan api yang tak terbatas. Lautan api bergemuruh dan bahkan seluruh formasi cahaya Buddha bergetar sesaat. Sue Chow dan rekan-rekannya yang berada di tahap kultifasi Ki tidak benar-benar memiliki perasaan yang jelas, tetapi tahap pendirian Yayasan Matau jelas merasa bahwa sepertinya ada sesuatu yang menakutkan akan lahir di lautan api. Saat berikutnya, Buddha emas dengan empat wajah, delapan lengan dan ekspresi marah perlahan bangkit dari lautan api. Ada mata vertikal tertutup di antara alis Buddha. Acalanata Inferno yang berwarna putih susu melesat keluar dari mata vertikal di antara alis Buddha, mendarat di kobaran api yang diciptakan oleh jimat Aorus Kor. Ledakan, keduanya adalah api, tapi nyala api yang diciptakan oleh jimat Sue Chow tampaknya telah menjadi bahan bakar untuk Acalanata Inferno. Dalam sekejap, api merah itu benar-benar padam dan berubah menjadi lompatan selautan api putih. Acalanata Inferno begitu mendominasi, bahkan nyala api lain akan terbakar habis olehnya. Mau menyaksikan dengan wajah putus asa pada anak pohon kecil yang dia bawa dikelilingi oleh lautan api putih. Dia ingin mengambilnya kembali tetapi tidak dapat melakukannya dan itu langsung terbakar menjadi abu. Tidak, item sihir yang terikat jiwanya dihancurkan, mau memuntahkan setegup darah. Dia jatuh ke tanah dan di saat berikutnya, dia dikelilingi oleh lautan api, berubah menjadi orang yang menyala-nyala sambil berteriak. Tiga orang yang tersisa bahkan tidak memiliki ruang untuk berjuang dan dimangsa oleh lautan api. Kenapa tepatnya aku mengacaukan iblis semacam ini? Ini adalah pemikiran terakhir di benak mereka, mereka benar-benar menyesal ketika sudah terlambat. Menonton adegan ini di depannya, Wang Lin memiliki pandangan yang bersemangat di matanya. Lin Feng tiba-tiba muncul di benaknya, aku tidak bisa membakar semuanya, aku masih perlu bertanya tentang masalah pasir galaksi. Karena itu, dia buru-buru menarik kembali kemampuan Acalanata Inferno dan mengubah mana menjadi mantra sungai Stix Nirvana. Dari empat orang tersebut, hanya Mawu dengan tingkat kultivasi tertinggi yang untungnya masih mempertahankan hidupnya. Tapi tubuhnya sudah terbakar habis dan hanya jiwanya yang tersisa. Tidak menunggunya bersuka cita karena api akhirnya padam, jiwanya ditangkap oleh aliran mana. Mawu langsung ketakutan. Lin Feng menatapnya dengan wajah tersenyum dan menggunakan mantra Unholy Marionette. Di dalam ruang mutiara Stix, jiwa Mawu telah benar-benar menjadi warna kuning pucat semi-transparan dan berjuang dengan susah payah di air primordial sungai Stix yang begelombang. Tuanku tidak akan memaafkanmu. Mawu meraung penuh kebencian. Lin Feng terkekeh, aku tahu, master panggung naschen sol milikmu itu mengukir pesona dalam jiwamu. Begitu kamu mati dan jiwa kamu menghilang, dia akan segera tahu. Tapi aku tidak membunuhmu sekarang, aku ingin tahu apakah dia bisa mengetahui kesulitanmu saat ini. Mawu menutup matanya dengan putus asa. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada kesulitan di mana dia tidak mati tetapi malah menderita ribuan kali lebih banyak daripada kematian. Lin Feng tersenyum ringan, katakan padaku sekarang, kenapa kalian langsung berubah menjadi bermusuhan dan menyerang saat muridku meminta informasi tentang pasir galaksi. Mawu bersumpah kepada semua dewa dan Buddha di surga bahwa dia sama sekali tidak akan menjawab pertanyaan Lin Feng dan lebih suka memberikan jawaban yang salah. Namun pengekangan mantra Unholy Marionette membuatnya menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dengan jujur. Perjanjian Liefeng, Lin Feng memang sedikit terkejut. Untuk berpikir bahwa pasir galaksi benar-benar akan dikaitkan dengan perjanjian Liefeng. The Covenant of Liefeng adalah anisasi anti-Zou yang dibentuk oleh penganut negara arktik yang negaranya dihancurkan oleh kekaisaran Zou Agung. Di antara banyak anisasi anti-aturan Zou, mereka dianggap cukup aktif. Setengah tahun yang lalu dalam upaya untuk menerima Zou Yi sebagai muridnya, Lin Feng pergi ke kota kekaisaran-kekaisaran Zou, Tiguk-guk. Di sana dia pernah berhubungan dengan orang-orang dari perjanjian Liefeng. Saat itu untuk mengancam Markis dari Suanji, mereka menculik Zou Yi yang merupakan orang menyebalkan dari Markis of Suanji. Kali ini alasan kekaisaran Zou besar mengirim pasukan mereka ke rawa besar di wilayah kuno adalah untuk mengejar sekelompok pembudidaya Covenant of Liefeng. Pasir galaksi pernah ditemukan pada tubuh para pembudidaya perjanjian Liefeng. Inilah mengapa ketika Sue Chow dan rekan-rekannya mendengar Wang Lin menyebutkan pasir galaksi, mereka ingin segera menangkapnya tanpa berpikir dua kali. Lin Feng diam-diam mengerutkan kening, pada akhirnya, aku masih belum tahu lokasi pasti dari pasir galaksi. Di tanah rawa yang luas, di mana kamu ingin aku pergi untuk menemukan para anggota perjanjian Liefeng itu. Melemparkan mutiara Styx kembali ke Wang Lin, Lin Feng berkata dengan santai, lebih baik memiliki target casting tertentu untuk berlatih mantra. Gunakan anak ini untuk melatih jari Styx. Tapi ingat, jangan bunuh dia, aku masih berguna untuknya. Wang Lin dengan berat menganggupkan kepalanya sementara Mau Hu berteriak, aku tidak akan memaafkanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Lin Feng terlalu malas untuk mengganggunya. Dia mengibarkan bendera awan hitam dan pergi bersama Wang Lin. Karena mereka menyebutkan bahwa Kekaisaran Zhou Agung memiliki pasukan di sekitar sini, pertempuran barusan pasti mengejutkan mereka. Lin Feng secara alami tidak cukup bodoh untuk tetap di tempat dan menunggu tentara datang. Bahkan jika rawa ditutupi dengan racun, saat itu Lin Feng masih melakukan yang terbaik untuk memperluas area persepsinya. Dia ingin menemukan anggota perjanjian Liefeng. Mereka tidak akan dengan mudah mengungkapkan keberadaan mereka. Hanya ketika para pengejar Kekaisaran Zhou menyusul mereka dan pertempuran benar-benar terjadi, Lin Feng dapat menemukan lokasi mereka dari fluktuasi mana yang akan melintas. Sama seperti ini Lin Feng mengembara selama hampir setengah bulan. Di saat yang sama saat mencari anggota Kavenant of Liefeng, Lin Feng sendiri juga tidak menyerah untuk mencari pasir galaksi. Tapi dia tetap tidak mendapatkan keuntungan. Hari ini, Lin Feng mengendalikan bendera awan hitam yang terbang di kabut racun. Tiba-tiba dia merasakan gelombang fluktuasi mana yang kejam tidak jauh darinya. Ada banyak keributan, jelas ada orang yang berkelahi. Lin Feng buru-buru menyingkirkan bendera awan hitam dan mendarat di tanah. Dia bergerak diam-diam dan mendekat. Semakin dekat, sebuah cahaya menyala di dalam kabut. Selusin sosok manusia berbaur bersama. Saat satu mawar lain jatuh, pertempuran berjalan lancar. Lin Feng menggunakan teknik sneak bayangan untuk menyembunyikan tubuhnya dan juga memiliki sistem untuk menyembunyikan fluktuasi mana. Dia diam-diam mendekati, kedua belah pihak terlibat dalam battle keduanya tidak menyadari bahwa seseorang telah menyelinap tepat di samping mereka. Jumlah orang di dua partai yang bertike itu tidak genap. Sisi dengan lebih banyak orang memiliki selusin orang yang mengelilingi dan menyerang tiga musuh. Selusin orang ini semuanya mengenakan baju besi ajaib yang bersinar. Mereka memancarkan cahaya samar di kabut yang benar-benar memotong racun. Tingkat kultivasi orang-orang ini mungkin tidak tinggi, tetapi mereka bergerak dengan disiplin dan memiliki kerja tim yang kuat, mengerahkan kekuatan yang melampaui tingkat kultivasi mereka. Mereka memegang pedang petir identik di tangan mereka yang bersinar dengan petir dan meraung dengan guntur saat mereka diayunkan, menunjukkan sifat mematikan yang luar biasa. Selusin orang secara samar-samar membentuk formasi. Mereka terkoordinasi satu sama lain dan mana mereka juga memiliki tren beresonansi dan bergabung bersama. Dicocokkan dengan baju besi dan pedang mereka, kekuatan bertarung mereka berlipat ganda. Ini adalah tentara bela diri agung kekaisaran Zhou. Lin Feng memandang selusin orang ini dan matanya menyipit. Tentara bela diri ilahi adalah kekuatan elit kekaisaran Zhou agung. Berbeda dari tentara biasa, tentara bela diri ilahi seharusnya seluruhnya terdiri dari pembudidaya. Pemberontak yang mereka tangkap juga pasti adalah pembudidaya. Berbeda dari kekaisaran Qin besar di mana empat klan besar memiliki sumber daya yang besar dan suara yang kuat, di bawah upaya gabungan dari kaisar Zhou Liangpan dan markis dari Suanji Suhong Wu, otoritas kerajaan kekaisaran Zhou agung terkonsentrasi secara luar biasa. Dia memiliki sedikit kemegahan dari kaisar Suci kuno dan mayoritas pembudidaya juga dikumpulkan di bawah kendali otoritas kerajaan. Desas-desus mengatakan bahwa tentara bela diri Suci adalah pasukan yang mengumpulkan para pembudidaya elit dari semua tahap dalam perbatasan kekaisaran Zhou besar. Mampu memiliterisasi para pembudidaya yang menganjurkan kebebasan, di satu sisi karena kaisar Zhou dan markis dari Suanji memiliki kemampuan yang hebat, di sisi lain, juga karena keluarga kerajaan dapat memberikan banyak sumber daya budidaya kepada para pembudidaya ini. Jadi para pembudidaya dari tentara bela diri Suci semuanya sangat kuat dan mereka juga meningkatkan tingkat kultivasi mereka dengan sangat cepat. Beberapa tahun terakhir ini, standar kerajinan item dari kekaisaran Zhou agung telah membuat kemajuan besar. Kelompok demi kelompok item sihir yang kuat dibuat dan kemudian diberikan kepada para pembudidaya tentara bela diri Suci, mempersenjatai mereka dengan gigi. Secara umum, dengan perbedaan satu tahap seperti kultifator tahap kultifasi Ki menghadapi kultifator tahap pendirian yayasan, kecuali kultifator tahap kultifasi Ki memiliki item sihir atau mantra yang kuat yang menahan garis, sangat sulit untuk menimbulkan ancaman bagi pembudidaya tahap pembentukan yayasan. Bahkan kuantitas tidak akan cukup untuk menutupi kualitas. Tetapi koordinasi diam-diam tentara bela diri Suci, disiplin ketat, ditambah peralatan yang kuat membuat semua perubahan ini. Seorang kultifator tahap pendirian yayasan soliter yang dikelilingi oleh pasukan tentara Divine Martial kemungkinan besar bisa terbunuh di tempat. Lin Feng mengamati dengan seksama, tiga orang yang dikelilingi oleh pasukan tentara bela diri Suci ini saat ini dalam posisi ketat dengan tanda-tanda bahaya muncul di mana-mana. Tingkat kultifasi ketiga orang itu sebenarnya tidak lemah. Dari dua dari mereka, satu adalah muridki level 11 dengan pedang terbang berputar-putar di udara, ilmu pedangnya cukup halus. Orang lain, khususnya, adalah seorang kultifator di lingkaran besar kesempurnaan tingkat muridki. Tetapi di bawah pengepungan pasukan tentara bela diri ilahi yang orang dengan tingkat kultifasi tertinggi hanya muridki level 10, kedua orang ini mundur satu langkah demi satu. Jika bukan karena rekan ketiga sesekali memberikan bantuan, kedua orang ini pasti sudah terbunuh. Lebih dari setengah perhatian Lin Feng diarahkan pada orang ketiga itu. Hanya saja orang ini memiliki nyala api di sekujur tubuhnya dan dia tidak dapat melihat penampilan mereka. Yang Lin Feng tahu hanyalah bahwa orang itu adalah perempuan. Seorang wanita yang tampaknya dikelilingi oleh api, seorang wanita yang seperti api sendiri. Seragam ketat merah tua menutupi tubuhnya, sepatu bot berkuda merah, jubah merah, rambut merah seperti sekumpulan api yang berkobar dan api berkedip di matanya. Dia seharusnya hanya berada di level awal dari Foundation Establishment dan baru saja membuka aurus sinya, tapi kemampuan bertarungnya benar-benar kuat. Lin Feng mengevaluasinya kekuatan di hatinya dan menemukan wanita berpakaian merah ini sama sekali bukan orang biasa. Meski begitu, perempuan berbaju merah ini mungkin saja agresif, namun ia tidak berani bertarung dengan kekuatan penuh dan malah memiliki rasa khawatir di dalam hatinya. Karena di lingkaran luar pertempuran masih berdiri seorang pria parubaya. Dia mengenakan Dark Beast Black Light Armor yang hanya bisa dipakai oleh petugas lapangan peringkat di Divine Martial Army. Permukaan armor itu berkedip-kedip dengan cahaya gelap dan kepala binatang buas di dadanya terlihat muram dan ganas. Aura perwira parubaya ini adalah jurang yang dalam dan puncak yang tinggi. Mananya sangat besar dan dia jelas seorang pembudidaya pembentukan yayasan yang tidak kalah lemah dari wanita berpakaian merah. Melihat teman-temannya sering jatuh dalam bahaya, wanita berpakaian merah itu mengeluarkan dengusan dingin. Dia menggelengkan lengannya dan mengangkat tombak hitam pekat. Cahaya hitam berkedip-kedip di atas tombak, bercampur dengan api di sekitar tubuh betina dan berubah menjadi badai merah dan hitam, menyapu ke segala arah. Pasukan kultifator Divine Martial Army semuanya memiliki ekspresi serius. Mereka berdiri berdampingan, selusin bila petir putih menyilaukan menebas bersamaan. Selusin busur petir yang bergulir terhubung menjadi satu, pada akhirnya berubah menjadi pancaran aura pedang yang sangat besar dan bertabrakan dengan badai merah dan hitam. Selusin pembudidaya Divine Martial Army semuanya memiliki wajah pucat. Meski begitu, kedua kaki mereka masih terpaku kuat ke tanah. Mereka didorong secara paksa meluncur ke belakang, meninggalkan lusinan jejak yang dalam di tanah. Wanita berpakaian merah itu mengerutkan dahinya. Komandan pihak lawan belum bergerak, hanya mengandalkan pasukan kultifator tahap murid Ki yang bekerja bersama sudah cukup untuk menerima serangannya dengan kekerasan. Ini membuatnya tidak bisa rileks sama sekali. Pada saat ini petugas lapangan parubaya tiba-tiba membuka mulutnya, suaranya seperti guntur yang menggelinding. Yue Hongyan, letakkan senjatamu dan menyerahlah. Ini satu-satunya jalan keluarmu. Api yang berputar di sekelilingnya berangsur-angsur meredah. Baru sekarang Lin Feng bisa melihat dengan jelas perempuan berpakaian merah, penampilan asli Yue Hongyan. Dia ternyata sangat muda, hanya gadis berusia 15-16 tahun. Dia tidak mengikat rambutnya dan rambutnya tertiup angin seperti nyala api. Alis merah panjangnya seperti dua pedang tipis. Tidak ada kelembutan untuk dibicarakan, sebaliknya, mereka dipenuhi dengan jiwa heroik seperti seorang pria dan mengungkapkan aura pembunuh yang kental. Wajahnya mirip giyok putih tanpa cacat. Hidungnya jauh lebih menonjol dibandingkan dengan wanita lain, menunjukkan kemauannya yang kuat. Tapi bibir merahnya yang semula semerah mawar malah hanya memiliki sedikit warna merah. Mendengar kata-kata petugas lapangan parubaya, Yue Hongyan tersenyum bangga dan dengan lembut membuka bibir merahnya. Sial, Yue Hongyan, letakkan senjatamu dan menyerahlah. Ini satu-satunya jalan keluarmu. Mendengar ini, Yue Hongyan menyeringai. Tombak cahaya hitam menyapu ke depan dan badai merah dan hitam menuju langsung ke arah petugas lapangan parubaya. Wajah petugas lapangan Divine Martial Army menjadi gelap dan dia tidak menghindar atau melawan, dia hanya mendorong mana miliknya dan memasukkannya ke dalam dark beast black light armor di tubuhnya. Mata kepala binatang buas didada bersinar dengan cahaya hitam seolah-olah dia hidup, melepaskan raungan rendah. Penampakan besar tiba-tiba muncul di depan petugas lapangan Divine Martial Army. Itu adalah binatang buas, berteriak dan bertabrakan bersama dengan badai yang dilepaskan Yue Hongyan. Penampakan binatang itu pecah tetapi badai merah dan hitam juga menghilang. Petugas lapangan Divine Martial Army berkata dengan tajam, semua pemberontak dari perjanjian Liefeng yang menolak penangkapan harus dibunuh di tempat. Yue Hongyan memelototinya dengan mata besarnya, aku akan membunuhmu dulu. Kakinya menginjak tanah dan tanah penuh dengan retakan. Dia sudah menyerang di depan petugas lapangan Divine Martial Army seperti sambaran petir. Tombak cahaya hitam membawa gelombang api dan itu mengarah ke dadanya. Bersembunyi di samping, murid Lin Feng tiba-tiba menyusut, matanya menatap lurus ke tombak cahaya hitam di tangan Yue Hongyan. Api dan topan berkumpul bersama, membentuk badai api besar yang membungkus dan berputar di sekitar tombak. Pada akhirnya, itu berkumpul di ujung tombak. Badai sepertinya menyapu semua yang ada di ruang sekitarnya, pada akhirnya, berkumpul menuju ujung runcing itu. Semuanya pada akhirnya bertemu pada satu titik ini. Titik yang menembus semuanya. Ekspresi petugas lapangan Divine Martial Army sedikit berubah. Tubuhnya melayang ke belakang, tapi setelah hanya bergerak dia tiba-tiba merasakan kekuatan hisap yang kuat yang berasal dari titik itu di ujung tombak Yue Hongyan. Pusat badai api sepertinya ingin menyedotnya sepenuhnya ke ujung kecil itu. Tombak pengabayan ilahi. Wajah petugas lapangan Divine Martial Army memerah. Dia mengeluarkan slip giok dari tas penyimpanannya dan menghancurkannya dengan kecepatan tercepatnya. Slip jadi hancur dan itu berubah menjadi banyak penghalang yang menghalangi di tengah antara dia dan Yue Hongyan. Pada saat yang sama dengan menghalangi Yue Hongyan, petugas lapangan Divine Martial Army tidak mengambil kesempatan untuk mundur atau melarikan diri. Sebagai gantinya, dia melepaskan serangan balik yang sengit. Dia berteriak keras, kedua tangannya membentuk tanda mantra bersamaan. Semua mana meledak tetapi tidak menyerang Yue Hongyan dan sebaliknya semua melonjak ke tanah di bawah kakinya. Melihat pemandangan ini, perasaan tidak enak muncul di hati Lin Feng. Setelah itu, dia melihat para pembudidaya tentara bela diri ilahi yang awalnya sudah menarik semua sarung pedang mereka secara berurutan. Tangan mereka membentuk tanda mantra yang sama dengan atasan mereka. Mana semua orang melonjak ke tanah. Rumble. Seketika, tanah di bawah kaki Yue Hongyan tiba-tiba pecah dan meledak seperti gempa bumi. Petir yang dahsyat menyerbu ke langit. Earth Core Tunder celap. Mata Yue Hongyan menyipit. Hanya pada saat ini dia mengerti bahwa alasan mengapa pemimpin musuh, petugas lapangan Divine Martial Army tidak menyerang adalah karena dia sedang mempersiapkan mantra yang menakutkan ini. Di depan adalah banyak penghalang yang dibuat setelah dia menghancurkan Slip Giok. Di bawah ini adalah tanah yang terus meledak dan petir yang ganas. Jauh ke dalam penyergapan, pilihan Yue Hongyan yang telah jatuh ke dalam perangkap kematian mutlak adalah dengan berteriak keras. Membunuh. Mengabaikan ledakan tanah di bawah kakinya, api yang mengjulang tinggi meledak dari tombak cahaya hitam di tangan Yue Hongyan dan kecepatannya meningkat lagi. Tidak menghindar atau menghindar, tidak mundur atau mundur, maju saja. Jika ada rintangan, hancurkan. Jika ada penyergapan, hancurkan. Terlepas dari lapisan pertahanan yang tak terhitung jumlahnya di depan musuh, terlepas dari petir yang terus meledak di bawah tanah di bawah kakinya, tombak Yue Hongyan tidak pernah sekalipun menyimpang atau goyah. Ekspresi petugas lapangan Divine Martial Army berubah drastis. Tidak peduli apa dia tidak pernah berpikir bahwa Li yang tampak selembut ini gadis itu sebenarnya sangat galak. Karena lengah, dia langsung ditusuk oleh tombak cahaya hitam Yue Hongyan. Seluruh tubuhnya langsung dikirim terbang oleh badai api yang mengamuk dan armor cahaya hitam binatang gelap di tubuhnya dibakar sampai ketiadaan. Menarik. Petugas lapangan Divine Martial Army mendengus. Jika bukan karena perlindungan armor di tubuhnya, barusan dia akan langsung tertusuk oleh tombak Yue Hongyan. Pada saat ini dia tidak berani ragu-ragu lagi dan dia dengan cepat mundur di bawah perlindungan tentaranya. Yue Hongyan tidak mengejar, seluruh tubuhnya dilingkari api merah. Membombardir mantra kekerasan musuh, semua darah meninggalkan bibir ceri dan pipi putihnya yang hampir putih transparan. Darah merah cerah menetes dari sudut mulutnya tanpa henti. Lin Feng yang menyaksikan seluruh pertempuran menghembuskan nafas panjang dan matanya menatap Yue Hongyan. Selain cewe buas, dia sejujurnya tidak bisa membuat evaluasi lain tentangnya. Cewe ini, Yue Hongyan sama dengan keterampilan bela diri tombak kesedihan ilahi yang dia gunakan. Di mana ujung tombak menunjuk, ada kematian dan tidak ada kehidupan, ada aku dan tidak ada musuh, keduanya tidak dapat bertahan hidup bersama. Tetapi meskipun dia berhasil mengusir musuh, Yue Hongyan sendiri juga tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Itu benar-benar kemenangan yang dahsyat. Kedua temannya buru-buru pergi untuk mendukungnya. Yue Hongyan beristirahat sebentar dan kemudian berkata, Ayo cepat, pasukan utama Guk-Guk Zou akan segera tiba. Ketiga orang itu dengan tergesa-gesa melarikan diri ke kabut racun tebal di dalam rawa, tetapi mereka tidak menyadari bahwa setelah beberapa saat, seorang manusia berjalan keluar dari kabut dan mengikuti di belakang mereka. Orang ini tepatnya adalah petugas lapangan Divine Martial Army yang baru saja dikalahkan oleh Yue Hongyan. Armor Dark Beast Blacklight miliknya telah dihancurkan dan hanya jubah putih yang tersisa di tubuhnya. Wajahnya pucat dan dia jelas terluka parah, tapi ekspresinya sangat tenang dan tenang. Dia dengan hati-hati mengikuti di belakang Yue Hongyan dan teman-temannya. Tidak lama setelah sosok petugas juga menghilang, Lin Feng perlahan keluar dari kabut. Ekspresinya tidak pasti. Orang ini benar-benar licik, benar-benar mengambil risiko dan berpura-pura kalah. Apakah untuk menemukan lokasi pangkalan perjanjian Liefeng di rawa besar di daerah kuno? Jika ada sedikit saja kecelakaan barusan, dia akan benar-benar mati di bawah tombak Yue Hongyan. Aku ingin tahu apakah Yue Hongyan dan dua orang lainnya benar-benar bisa menuntunku untuk menemukan lokasi pasir galaksi. Lebih dari 50 km jauhnya dari Lin Feng dan rekan-rekannya di rawa, sebuah kam militer besar dibangun tepat di atas rawa yang luas. Di dalam kam militer, banyak pembudidaya yang mengenakan baju besi terus-menerus lewat di antara tenda. Mereka yang memiliki tingkat kultifasi rendah hanya berada di tahap murid Ki-34, sedangkan mereka yang memiliki tingkat kultifasi tinggi memiliki kekuatan tahap pertengahan pembentukan yayasan. Terlepas dari ketinggian tingkat kultifasi para pembudidaya ini, karakteristik umum adalah bahwa mereka semua memiliki aura seorang prajurit yang mengeras. Sepertinya itu tidak cocok dengan identitas mereka sebagai kultifator, tetapi ada rasa harmoni yang aneh. Di tengah kam militer didirikan tenda besar. Di dalam tenda, suara tangis seorang wanita dan seorang anak terus-menerus terdengar. Seorang pria jatuh ke tanah di punggungnya. Matanya menatap langit-langit tenda. Kemarahan, kebencian, dan ketakutan di matanya telah berangsur-angsur menghilang, menjadi warna tak bernyawa. Darah segar keluar dari luka di lehernya dan bahkan mengeluarkan sedikit rasa panas. Istri muda itu menangis kesakitan dan memeluk rat putranya, menggunakan tangannya untuk menutupi matanya. Dia takut membiarkan putranya melihat penampilan menyedihkan ayahnya yang terbunuh. Tapi anak laki-laki itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia berjuang tanpa henti dan menangis tanpa henti, air mata terus-menerus merembes dari celah di antara jari-jari ibunya. Di seberang mereka, seorang pria kekar yang mengenakan baju besi berat bersandar di kursi dan perlahan menyeka darah yang menetes di pedangnya. Namanya Sye, dia adalah komandan yang bertanggung jawab atas pasukan ini. Nama belakangnya adalah Sye, namanya Sye, seluruh namanya hanya satu kata, Sye. Pasukan dan bawahannya semuanya memanggilnya Jenderal Sye. Melihat ibu dan anak yang menangis, Sye dengan ringan menjentikkan pedang dan membuka mulutnya sambil berkata, dia tidak mau memujiku, bagaimana denganmu? Tubuh istri muda itu gemetar tanpa henti. Dia menangis diam-diam tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tiba-tiba, lengannya kosong. Dia mengangkat kepalanya dengan panik dan melihat pemandangan yang menakutkan dari siang hari yang hidup darinya. Putranya sudah mendarat di tangan Sye. Bocah itu benar-benar ketakutan, bodoh. Sye dengan ringan mengamati istri muda itu, pujilah aku, atau dia akan mati. Tubuh istri muda itu kaku. Justru iblis di depan inilah yang memimpin pasukan dan memburu rekan-rekannya di Liefeng, apalagi membunuh suaminya tepat di hadapannya. Namun sekarang dia ingin diam memujinya. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Tetapi jika tidak, putranya, anak laki-laki itu menatap kosong ke mayat ayahnya di tanah dan akhirnya bereaksi. Dia mulai menangis dengan keras dan dia melambaikan tangannya sambil merontah-rontah. Sye bahkan tidak melihatnya sekalipun, dia hanya menatap istri muda itu dan meletakkan pedang di leher bocah itu. Dia berkata dengan tenang, puji aku. Rasa dingin melonjak dari pedang dan noda darah langsung terbelah di leher bocah itu. Seluruh tubuh istri muda itu gemetar. Dia tidak berani ragu-ragu lagi saat dia membuka mulutnya, Jendral, kamu sangat cerdas dan maha kuasa, tolong selamatkan anakku. Setelah kata-kata pertama keluar dari mulutnya, penghalang mental di hati istri muda itu benar-benar runtuh dan kata-kata sanjungan keluar satu demi satu. Tapi ekspresinya benar-benar mati rasa. Mulutnya bergerak secara mekanis seolah-olah dia adalah mayat berjalan, dia hanya menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Jendral Sye memejamkan mata dan sedikit mengangkat kepalanya. Dia sepertinya sangat menikmatinya, dia membuka mulutnya berkata, Lanjutkan, jangan berhenti. Saat kamu berhenti, aku akan membunuhnya. Istri muda itu terus-menerus mengucapkan kata-kata pujian sampai semua kosa katanya habis. Pada akhirnya, dia mulai mengulang. Pedang yang dipegang di leher putranya memberikan banyak tekanan padanya. Pada akhirnya, pikirannya akhirnya berubah dari mati rasa menjadi kehancuran total. Dia berbicara dengan tidak jelas dan sudah tidak dapat berbicara dengan lancar. Dia hanya bisa melihat ke arah Jendral Sye dengan mata memohon. Jendral Sye mengerutkan kening, Apakah tidak ada lagi? Dia dengan tenang melihat ke arah anak laki-laki kecil yang sudah serah karena menangis. Dalam hidupku yang paling ku benci adalah kalian anak nakal. Menjengkelkan orang dengan tangisan kamu, membuat orang lain kesal dengan tangisan kamu, dan kamu tidak tahu bagaimana memuji aku. Apa gunanya menahanmu? Saat berbicara, Sye melemparkan bocah itu ke tanah. Istri muda itu bergegas menuju putranya dengan gembira. Tapi saat berikutnya, sebuah kaki besar jatuh, menghancurkan kepala bocah laki-laki itu tepat di depannya. Ah, ah, istri muda itu menjadi kosong sesaat dan kemudian dengan liar bergegas menuju tubuh putranya. Di sana, hanya ada tubuh kecil tanpa kepala dan darah bocah kecil di lantai. Jenderal Sye mengarahkan pedangnya dan darah mengalir ke leher istri muda itu. Dia merosot ke tanah, matanya menatap kosong ke mayat putranya. Setelah membunuh ketiga orang ini, mana aku meningkat sedikit lagi. Tidak buruk? Tidak buruk sama sekali. Jenderal Sye menarik nafas dalam-dalam. Lampu merah berkedip di wajahnya, wajahnya sangat tenang. Jenis ketenangan ini haus darah dan kekejaman yang sejuta kali lebih dingin daripada berhati dingin. Perjanjian pemberontak Liefeng itu, mereka menggunakan item sihir semacam ini untuk memperbaiki posisi di rawa besar di wilayah kuno. Jenderal Sye keluar dari tenda. Melihat kelompok tentara Divine Martial Army diam-diam menunggunya di luar tenda, dia berkata dengan tenang, keluar, tujuan baru, markas pemberontak di rawa-rawa. Jenderal Sye tiba-tiba tersenyum, jangan menyayangkan seorang pemberontak. Di kedalaman rawa besar di wilayah kuno, Lin Feng dengan hati-hati diikuti di belakang Yui Hongyan dan teman-temannya ketika tubuhnya tiba-tiba bergidik. Dia menoleh ke belakang. Bau darah yang sangat pekat dan niat membunuh, apakah itu imajinasiku? Lin Feng menoleh ke belakang, tapi dia tidak bisa merasakan kehadiran seseorang atau makhluk apapun. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menyerah. Tapi bayangan tertinggal di dalam hatinya seolah-olah ada bahaya di sekitarnya. Menarik pikirannya, Lin Feng melihat ke arah Yui Hongyan dan teman-temannya. Dia melihat Yui Hongyan mengeluarkan item sihir yang tampak seperti pedang kayu kecil. Pedang kayu kecil itu diaktifkan oleh Yui Hongyan. Itu terbang ke udara dan berputar di sekitar beberapa lingkaran dan akhirnya berhenti. Ujung pedang diarahkan ke suatu arah. Yui Hongyan menyingkirkan pedang kayu itu dan ketiga orang itu maju ke arah yang dituju pedang kayu itu. Sepanjang jalan, Lin Feng telah melihat situasi ini lebih dari sekali. Dia sudah tahu di dalam hatinya bahwa Yui Hongyan dan para pembudidaya perjanjian Liefeng menggunakan benda ajaib ini untuk mengidentifikasi arah di dalam rawa besar di wilayah kuno. Lin Feng bergerak maju mengikuti di belakang mereka. Dia masuk jauh ke bagian dalam rawa dan setelah melewati zona bahaya demi zona bahaya, dia masuk ke gurun. Menginjak pasir kuning, langsung ada tanah padat di bawah kakinya. Lin Feng berpikir, aku tidak tahu bahwa sebenarnya ada gurun kering semacam ini di rawa besar di wilayah kuno di mana ada rawa-rawa di mana-mana. Ini praktis seperti oasis di gurun. Gurun? Gurun? Mungkinkah itu terkait dengan pasir galaksi? Lin Feng mengangkat matanya melihat keseberang. Area gurun sangat luas dan mencakup puluhan kilometer di sekitarnya. Sebuah gunung yang berdiri sendiri di tengah gurun, terlihat sangat tidak pada tempatnya di rawa besar di wilayah kuno. Lin Feng diam-diam menyelinap ke gunung tandus. Dengan Yue Hongyan dan rekan-rekannya memimpin jalan setapak, dia dengan sangat cepat tiba di depan sebuah gua di tengah gunung. Posisi gua itu sangat tersembunyi. Jika dia tidak mengikuti di belakang Yue Hongyan dan teman-temannya, akan sangat sulit bagi Lin Feng untuk menemukan tempat ini. Yue Hongyan dan rekan-rekannya tiba di depan gua. Sebuah suara dari atas batu di samping tiba-tiba terdengar, apakah Hongyan yang sudah kembali? Sebuah kepala muncul dari dalam batu, tersenyum dan menyapa Yue Hongyan dan dua lainnya. Itu adalah penjaga rahasia yang ditempatkan oleh anggota Kovenan Liefeng di sana. Yue Hongyan menjawab dengan cepat, lebih waspada, jangan sembarangan mengungkapkan posisimu selama sitmu. Orang di atas batu tersenyum dan berkata, aku hanya berbicara setelah melihat bahwa itu adalah kalian. Jika itu guk-guk zhou, aku akan langsung memotong mereka dengan pedang aku. Yue Hongyan dan dua lainnya berjalan ke dalam gua, tetapi Lin Feng tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebaliknya, dia bersembunyi di samping dan menunggu dengan tenang. Di depannya, sosok ria parubaya bersembunyi di balik dinding batu. Dia menghindari garis pandang dari penjaga rahasia Kovenan Liefeng di atas gua dan diam-diam mengamati gua tersebut. Justru petugas lapangan Divine Martial. Setelah mengamati dengan seksama sejenak, dia mengeluarkan gelang perak dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di pergelangan tangannya. Setelah itu, dia merapalkan mantra. Lin Feng melihat ke arah pergelangan tangannya. Dia melihat lingkaran teks hitam tiba-tiba muncul di atas gelang perak aslinya, mengalir tanpa henti, di atas gelang itu. Asap hitam naik dari teks hitam, menyelimuti sosok petugas lapangan Divine Martial itu. Saat berikutnya, warna asap hitam perlahan memudar hingga berubah menjadi transparan. Dan apa yang bersembunyi bersamanya juga sosok petugas lapangan Divine Martial itu sendiri. Lin Feng menyaksikan seluruh proses dirinya menyembunyikan kehadirannya sehingga dia tidak terpengaruh oleh ilusi. Kesadarannya terpaku pada V itu mana fluktuasi mana petugas, jadi dia masih bisa secara akurat menangkap posisinya. Kemudian dia melihat petugas lapangan bela diri suci dengan angku menuju gua, secara terbuka melewati dari bawah kelopak mata penjaga rahasia Kovenan Liefeng dan berjalan ke dalam gua. Lin Feng menyeringai kemampuan item sihir ini untuk menyembunyikan keberadaan seseorang jauh lebih canggih daripada teknik menyelinap bayangan Lin Feng. Tapi jauh lebih mudah bagi Lin Feng lewat sini. Sedikit mengguncang bendera awan hitam, efek perjalanan spasial diaktifkan dan Lin Feng sudah menghilang di tempat. Detik berikutnya dia langsung muncul di dalam gua. Masuk ke dalam gua, Lin Feng menyingkirkan bendera awan hitam dan berjalan mengikuti terowongan. Berjalan tidak terlalu jauh dan menghindari beberapa gelombang penjaga rahasia, Lin Feng melewati ujung terowongan dan matanya dipenuhi cahaya. Seluruh gunung itu hampir seluruhnya berlubang. Bagian dalam gunung adalah gua besar, rumah-rumah bersilangan di dasar gua dan asap berlama-lama di udara. Anehnya, itu tampak seperti desa kecil. Suara gonggongan guguk-guk dan anak-anak bermain terdengar dari kejauhan. Lin Feng bahkan mencium aroma beras yang mengapung di hidungnya. Ini, Lin Feng menyelinap ke desa dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit tercengang. Sepasang anak di desa berlari lewat. Salah satunya membawa ayam jago besar yang terus-menerus mengepakkan sayap. Di belakang mereka, seorang perempuan desa yang marah dan marah membawa sapu dan mengejar mereka. Kalian anak nakal, mencuri ayam aku lagi. Aku akan memberi kalian pelajaran hari ini. Lin Feng tampak sedikit terpesona pada pemandangan ini dihadapannya. Dia bisa 100% menjamin bahwa perempuan dan anak-anak ini tidak memiliki kecakapan kultivasi. Mereka hanyalah manusia biasa. Berjalan lebih jauh ke desa, semakin dia melihat semakin Lin Feng merajut alisnya. Di salah satu rumah, seorang wanita dengan wajah yang sakit-sakitan terbaring lemah di tempat tidur. Seorang gadis kecil mungil sedang memotong kayu dan merebus air. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, dia kemudian buru-buru membawa mangkuk obat untuk ibunya. Dia dengan hati-hati meraup sesendok dan dengan lembut meniupnya. Baru setelah mendinginkan obat, gadis kecil itu meletakkan sendok di depan ibunya. Melihat ibunya meminum obat tersebut, senyum gembira muncul di wajah gadis itu. Di halaman lain, seorang pria tegap dengan mudah menyulap kunci batu. Putranya, yang baru berumur beberapa tahun, melepas ke mejanya. Dia diterbukai hingga pinggang, memperlihatkan sederetan tulang rusuk kecil di tubuh bagian atasnya. Anak laki-laki itu melepaskan teriakan ke kanak-kanakan. Dia juga mengangkat kunci batu, berteriak kepada ayahnya seolah-olah dia sedang memamerkan harta yang berharga. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Dia meletakkan kunci batu dan mengangkat putranya, membiarkan dia naik di pundaknya dan mulai berputar-putar. Anak laki-laki itu menunggangi pundak ayahnya dan terkikik gembira. Suara membaca terdengar dari sebuah rumah besar yang jauh. Lin Feng berjalan mendekat dan melihat bahwa di dalam halaman, sekelompok anak kecil duduk di barisan bangku kecil, dengan benar meletakkan tangan mereka di belakang punggung dan membacakan puisi dengan suara keras bersama-sama. Seorang pria dengan penampilan seorang guru berdiri di samping mereka memegang sebuah buku di tangannya. Guru membaca satu baris dan kemudian anak-anak itu mengulanginya. Suara pria yang dalam dan halus serta suara anak-anak yang renyah dan lembut naik dan turun, saling tumpang tindih. Seorang wanita terhormat di rumah yang tampaknya adalah istri guru sedang sibuk di samping kompor. Dia menatap panci nasi yang ada di atas api, sesekali menoleh untuk melihat suami dan murid suaminya, tertawa pelan. Lin Feng terdiam, orang-orang ini mungkin semuanya adalah orang-orang yang selamat dari Lie Feng, kerabat, dan keluarga dari para pembudidaya perjanjian Lie Feng. Jauh dari sana, petugas lapangan Divine Martial bersembunyi di samping dan juga menatap kosong ke pemandangan di depannya. Wajahnya tidak pasti dan dia berjuang di dalam hatinya, Jenderal Xie memiliki haus darah yang mengerikan. Jika dia menemukan orang-orang ini, dia mungkin tidak akan peduli bahwa orang-orang ini hanya manusia biasa dan akan membunuh mereka semua. Haruskah aku? Tiba-tiba, gelombang fluktuasi mana menarik perhatian Lin Feng dan petugas lapangan. Di tanah kosong sebuah halaman di sebuah rumah besar di ujung timur desa, puluhan remaja laki-laki sedang duduk bersila, mengolah dan mengatur pernapasan mereka. Di depan mereka berdiri seorang gadis merah api. Justru Yue Hongyan. Yue Hongyan mengangkat dengan alisnya yang lurus seperti dua pedang halus. Dia berkata, kali ini ada banyak guk-guk Zhou yang datang. Dalam kasus yang paling berbahaya, kalian juga harus pergi berperang. Jika kalian tidak berkultivasi dengan rajin dan meningkatkan kekuatan kamu, bagaimana kamu akan melindungi keluarga kamu? Para remaja sebelumnya tidak berbicara. Mereka semua berkultivasi dengan rajin, tetapi setiap orang tampaknya memiliki api yang berkobar di dalam hati mereka. Mereka dibatasi oleh kebencian yang sama pada musuh yang sama, mereka jelas hanya sekelompok anak-anak yang sedang tumbuh, tapi keinginan mereka bersatu seperti benteng memancarkan aura yang menakjubkan. Petugas lapangan Divine Martial melihat pemandangan ini dihadapannya dengan wajah gelap. Dia menutup matanya, lupakan. Setelah itu, dia mengeluarkan kristal transmisi suara dari tas penyimpanannya dan hendak menghancurkannya. Kristal ini akan memungkinkannya untuk berbicara langsung dengan General Cie. Tepat pada saat dia hendak menghancurkan kristal transmisi suara, cahaya hitam melintas di depan matanya dan untuk sesaat dunia berputar di sekelilingnya. Ketika petugas lapangan kembali sadar, dia sudah berada di ruang gelap. Dalam kegelapan, seorang pemuda tau yang mengenakan jubah putih dan pakaian tau perlahan berjalan keluar. Itu tidak lain adalah Lin Feng. Lin Feng memandang petugas lapangan bela diri suci ini dan menggelengkan kepalanya, meskipun aku tidak ingin menjadi orang yang sibuk, tetapi karena aku telah menabraknya, aku tidak dapat menutup mata. Meskipun dia secara teratur mengacaukan orang-orang, Lin Feng selalu bersikeras dalam percaya bahwa dia masih pria yang mulia, pria yang murni, pria dengan moral, pria yang berada di atas vulgar, pria yang baik hati. Sebagai orang yang baik, dia harus memiliki hati yang paling dasar dalam kasih sayang dan simpati. Meskipun dia tidak tahu karakter seperti apa yang dimiliki oleh Jenderal Komando Pasukan Bela Diri Suci, begitu pasukan menyerbu pegunungan, orang-orang di desa pegunungan kecil ini pasti akan menderita. Lin Feng mengguncang bendera awan hitam dan langsung menculik petugas lapangan bela diri suci itu. Mata petugas lapangan berkedip dan dia melihat ke ruang hitam di bendera awan hitam, item sihir tipe spasial, atau item sihir panggung inti. Dengan cepat membuat keputusan yang jelas, petugas lapangan bela diri ilahi menyingkirkan kristal transmisi suara. Menghadapi penghalang spasial bendera awan hitam, bahkan jika dia menghancurkan kristal transmisi suara, dia masih tidak dapat berhubungan dengan dunia luar. Lin Feng juga mengamatinya. Ia menemukan bahwa petugas lapangan tidak terlihat bingung karena terjebak dan tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain. Faktanya, pada saat ini, ekspresi wajah petugas lapangan bela diri suci ini sebenarnya sedikit lega. Sebuah pikiran muncul di hati Lin Feng dan dia bertanya, siapa namamu? Petugas lapangan bela diri suci berkata dengan tenang, aku Dao Zikiang, pelopor tentara bela diri suci dinasti Zhou, satu kapten brigat sayap kiri. Lin Feng menganggupkan kepalanya, siapa jenderal tentara bela diri suci saat ini? Tapi kali ini Dao Zikiang tidak menanggapi dan hanya diam menatap Lin Feng. Lin Feng meliriknya, selain nama kamu, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan intelijen militer dari mulut kamu, apakah ini yang kamu pikirkan? Dao Zikiang tersenyum, kamu adalah orang pintar. Lin Feng menggelengkan kepalanya, sayangnya, tidak. Jika aku benar-benar ingin mengetahui sesuatu, aku hanya akan memurnikan jiwa kamu. Apakah kamu pikir kamu bisa menyembunyikan apapun dariku? Maka itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan itu atau tidak. Ekspresi Dao Zikiang sedikit berubah dan dia berkata dengan berat. Lin Feng terkekeh, kesetiaan. Aku telah mengamati kamu untuk waktu yang lama, aku dapat melihat bahwa kamu sebenarnya tidak ingin menyampaikan kembali informasi di sini kepada atasan kamu. Dao Zikiang langsung terdiam. Dia menunduk, tidak mengucapkan sepatah katapun. Pikirkan tentang kursus apa yang ingin kamu ikuti. Lin Feng melambaikan lengan bajunya dan langsung meninggalkan bendera awan hitam. Lin Feng pergi dan Dao Zikiang tidak memiliki pikiran untuk melawan atau berjuang. Sebagai gantinya, dia duduk tegak dan melamun di kehampaan hitam. Melihat ini, Lin Feng memiliki ide di dalam hatinya, sepertinya Jenderal Tentara Beladiri yang memerintah kali ini memiliki haus darah yang sangat berat, ke titik di mana bahkan bawahannya sendiri khawatir tentang dia membantai manusia sipil. Dao Zikiang ini, meskipun dia memiliki disiplin seorang prajurit, dia juga punya ide sendiri. Lin Feng berpikir, Kaisar Zhou dan Markis dari Suanji mungkin bisa mengumpulkan dan melatih para pembudidaya menjadi tentara, tetapi mereka pada akhirnya bukanlah tentara yang asli. Penggarap yang berusaha untuk tidak terkendali dan bebas, sifat mereka secara alami bertentangan dengan mentalitas tentara. Tidak peduli bagaimana Dao Zikiang berjuang, Lin Feng memiliki kepastian mutlak bahwa dia dapat menekan Dao Zikiang dengan mudah. Jadi dia tidak memperhatikannya dan meninggalkannya ke perangkatnya sendiri di Black Cloud Flag. Lin Feng mencari di desa untuk sementara waktu dan dengan sangat cepat menemukan seorang kultifator perjanjian Lie Feng. Saat ini, teknik siaobudian untuk menjatuhkan orang dari belakang sudah memiliki tanda-tanda samar bahwa siswa tersebut melebihi guru, tetapi Lin Feng bagaimanapun juga adalah pendiri teknik rahasia sekolah ini. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang formula tiga kata yang cepat, akurat dan kejam. Orang itu hanyalah kultifator tahap kultifasi Ki kecil. Dengan Lin Feng diam-diam menyelinap ke belakang punggungnya, dia langsung diletakkan dengan satu pukul tanpa mengeluarkan suara. Memukul bagian belakang kepalanya dan kemudian tidak menunggu tubuhnya merosot, Lin Feng sudah dengan cepat menopang tubuhnya dan menyeretnya ke sudut tanpa ada orang. Langsung membuka tas penyimpanannya, Lin Feng melemparkan beberapa barang longgar ke samping dan mengambil pedang kayu kecil untuk pemeriksaan lebih dekat. Pengerjaan pedang kayu itu sangat detail. Bahan dari kayunya sendiri tidak menonjol, tapi pada gagang pedangnya, ada kristal kecil seukuran butiran pasir yang tertanam di dalamnya. Ukurannya mungkin sangat kecil, tetapi kristalnya berkilauan dengan cahaya, bersinar seperti bintang yang menyilaukan di malam hari. Pasir Galaksi Lin Feng menarik napas dalam-dalam. Kristal kecil yang tertanam di pedang kayu adalah pasir galaksi yang dia cari. Meskipun hanya ada satu butir pasir galaksi, Lin Feng sudah tahu bahwa dia menemukan tempat yang tepat. Jika setiap pembudidaya perjanjian Liefeng hanya memiliki satu pedang kayu seperti ini, hanya pasir galaksi pada pedang kayu ini bersama-sama sudah cukup banyak. Lin Feng menebak di dalam hatinya. Benda-benda sihir pedang kayu ini membantu anggota perjanjian Liefeng membedakan jalan di rawa besar di wilayah kuno. Itu memungkinkan mereka untuk berjalan di rawa luas yang diselimuti racun, di mana energi spiritual kacau dan sulit bagi kesadaran seseorang untuk berpengaruh. Kemungkinan besar tidak menentukan arah. Sebaliknya, pedang kayunya selalu mengarah ke satu arah, dan itu adalah hamparan gurun pasir ini, satu-satunya gunung di gurun ini. Lalu, apa sih prinsip dibalik item sihir pedang kayu ini? Mungkinkah ada vena pasir galaksi besar yang terkubur di sini? Kemudian setelah pasir galaksi yang dihasilkan di sini tertanam dalam pedang kayu dan kemudian disempurnakan menggunakan teknik rahasia. Itu mengembangkan koneksi khusus dengan vena dan terus-menerus menunjuk ke arah dari vena. Berpikir seperti ini, Lin Feng tidak ragu-ragu lagi dan mengaktifkan pedang kayu dengan mana. Pedang kayu itu berputar beberapa lingkaran di udara dan kemudian berhenti. Ujung pedang menunjuk ke suatu arah. Lin Feng mengikuti arah yang ditunjuk ujung pedang dan melihat ke arahnya. Tempat itu adalah ujung desa dan secara kebetulan di belakang rumah besar tempat Yue Hongyan mengajari anak-anak desa teknik Tao. Setelah mengelilingi rumah besar itu ternyata ada tumpukan puing. Batu-batu sepanjang belasan meter ditumpuk secara acak seperti gunung kecil. Lin Feng melewati batu-batu besar dan melihat lubang hitam pekat di tanah di tengah puing-puing. Masuk ke dalam lubang, Lin Feng langsung mengerutkan alisnya. Energi spiritual di dalam lubang sebenarnya sangat murni. Ini membuat Lin Feng yang telah berada di rawa besar di wilayah kuno selama hampir sebulan sedikit tidak dapat beradaptasi. Tapi ini jelas bukan hal yang baik. Energi spiritual yang tidak murni tiba-tiba menjadi murni bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan harta sederhana atau urat batu roh. Hanya di bawah pengaruh seorang kultifator hebat tertentu yang melakukan sesuatu atau seseorang yang meletakkan formasi yang kuat di sini sehingga energi spiritual yang semula tidak murni dan kacau bisa menjadi murni dan teratur. Dan untuk Lin Feng, tidak peduli yang mana dari dua kasus ini, tidak ada kabar baik yang terbukti. Lin Feng meningkatkan kewaspadaannya dan berjalan mengikuti terowongan. Setelah beberapa saat, pemandangan di depan tiba-tiba menyala. Gundukan pasir kemasan muncul di depan Lin Feng. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya berkilauan dengan kilau kemasan. Di dasar bukit pasir, hamparan gurun terbagi oleh beberapa aliran air. Air mengalir dengan tenang dan suara air yang mengalir membawa ritme aneh yang membuat orang langsung merasa segar dari sekedar mendengarkan. Tapi Lin Feng menjadi semakin waspada. Aliran air ini tampak acak dan membagi gurun kemasan menjadi beberapa petak yang tersebar, tetapi samar-samar membentuk sigil yang sangat besar. Sigil inilah yang membentuk formasi mantra yang mendalam yang menyebabkan energi spiritual di dalam lubang menjadi murni. Lin Feng melihat ke arah ujung gundukan pasir, ada seseorang yang duduk di sana. Yang duduk adalah seorang pemuda berpakaian putih, kesehatannya tampak sangat buruk dan wajahnya pucat. Bahkan oleh hanya duduk di sana, masih ada keringat dingin yang terus-menerus muncul dari dahinya. Tapi Lin Feng tidak berani memiliki pikiran sedikitpun untuk meremehkannya. Bahkan jika pemuda berpakaian putih itu tampak sangat lemah seperti dia sakit parah, Lin Feng sama sekali tidak dapat melihat melalui kedalaman tingkat kultifasinya. Tetapi pada saat yang sama, Lin Feng samar-samar bisa merasakan bahwa ada hubungan intim antara pemuda berpakaian putih, gundukan pasir emas di bawahnya dan formasi sigil aliran air. Mampu mengendalikan formasi mantra yang begitu besar, dia secara alami bukanlah orang biasa yang belum pernah berkultifasi sebelumnya. Namun, Lin Feng tidak dapat melihat kedalaman tingkat kultifasinya. Itu berarti hanya ada satu kemungkinan, tingkat kultifasi sebenarnya dari pemuda berpakaian putih ini jauh di atas Lin Feng. Sementara Lin Feng sedang merenung, pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba membuka mulutnya. Seorang kultifator dari Kekaisaran Zhou. Untuk benar-benar bisa menyelinap ke sini, Yue Hongyan dan yang lainnya menjadi lebih lalai. Saat dia selesai berbicara, pemuda berpakaian putih itu mengeluarkan batuk kering dan gurun di bawah kaki Lin Feng tiba-tiba mulai bergetar. 90.